Di mana itu, Wang Chen menekan kegembiraan di hatinya dan bertanya. Institusi Macan Putih. Mendengar pertanyaan Wang Chen, gadis itu mengungkapkan ekspresi bangga. Institusi Macan Putih. Mendengar nama ini, Wang Chen mengerutkan kening. Ya, itu adalah lembaga Macan Putih. Kakak Yan Chen, kamu tidak tahu. Provinsi Barbar kita memiliki keliling 10.000 mil, seberapa luas wilayah kita. Di Provinsi Barbarian, ada 36 kota dengan populasi ratusan juta jiwa. Di dalam 36 kota ini, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, klanlan kami adalah salah satu dari tiga klan besar di Sanfal City. Namun, di Provinsi Barbarian, kami hanya dapat dianggap sebagai klan menengah. Di dalam 36 kota, ada banyak ahli, klan, dan sekte. Di antara mereka, kekuatan terbesar dapat dibagi menjadi dua klan dan satu sekte. Keduanya adalah dua klan besar di Provinsi Barbar kita, klan Bai dan klan Sui. Bahkan di seluruh sembilan prefektur, kedua klan ini bisa dianggap super kaya dan berkuasa. Klan Bai dikatakan sebagai klan penjaga Provinsi Barbar kami, yang diwarisi dari binatang spiritual kuno, Macan Putih. Klan Sui adalah salah satu dari sedikit klan yang memiliki fisik. Memiliki fisik air jiwa, kedua klan ini adalah yang terkuat. Lalu ada sekte, yaitu sekte Batas Surgawi. Sekte Batas Surgawi, dengan hampir 10 ribu orang, adalah salah satu dari 10 sekte teratas di benua tengah kita. Sangat kuat. Di Provinsi Barbarian, meskipun terdapat banyak kekuatan dan klan yang tak terhitung jumlahnya, namun ketiganya adalah yang terkuat. Adapun Lembaga Macan Putih, itu adalah kekuatan klan Bai. Ini adalah salah satu dari 5 institusi besar di 9 prefektur kami, dan banyak sekali pakar yang datang dari sini. Dikatakan bahwa mereka yang berkinerja baik di sini memiliki harapan untuk diterima di klan Bai, dan mendapatkan warisan klan Bai. Saya telah bertanya-tanya, dikatakan bahwa klan Bai adalah klan yang mengendalikan puncak bersalju di Provinsi Barbar. Snowy Peak adalah Universitas Parubaya, dan Ice Crystal jadi lotus diproduksi di sini. Meskipun mungkin ada tempat lain, namun sangat jarang. Tapi Snowy Peak akan menghasilkan Ice Crystal Snow lotus setiap 100 tahun. Dalam setiap 10 teratai salju kristal es, akan ada satu teratai giyok kristal es. Oleh karena itu, White Tiger Institution pasti memiliki Ice Crystal jadi lotus yang Anda butuhkan. Mengenai keraguan Wang Chen, Lan Menghan menjelaskannya kepadanya seolah-olah dia sangat mengenalnya. Jelas sekali bahwa Lan Menghan sangat berpengetahuan di bidang ini. Klan Bai, institusi Macan Putih, teratai salju kristal es, teratai giyok kristal es. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan serius di matanya ketika dia mendengar kata-kata gadis kecil itu. Sepertinya keluarga Bai adalah salah satu dari enam keluarga besar yang disebutkan Ling Shan. Diwarisi dari binatang spiritual, Macan Putih. Salah satu dari enam keluarga pewaris garis keturunan yang hebat. Klan Es, Klan Es, Klan Chen, Klan Es, Chen Es Salju. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Klan Mengs, Chen, adalah, Chen, adalah, Klan. Wang Chen, Wang, Wang, adalah, Chen, adalah, ada pun cara mendapatkan Ice Crystal jadi lotus, Wang Chen masih belum tahu. Tapi sekarang, setelah ada harapan, dia akan memikirkan cara mendapatkannya. Benar, kakak Yan Chen, masih ada lagi. Perekrutan Tahunan Akademi Macan Putih akan dimulai dalam 10 hari. Saat itu, 36 kota di Provinsi Barbarian akan mengadakan seleksi masing-masing. Semua seniman bela diri raja yang berusia di bawah 23 tahun dan di atas 20 tahun, serta seniman bela diri terhormat yang berusia di atas 16 tahun, dapat berpartisipasi dalam seleksi. Setiap kota akan memilih 500 orang dan menuju kota Macan Putih Akademi Macan Putih untuk seleksi akhir. Setiap tahun, Akademi Macan Putih menerima seribu siswa baru. Jika saya masuk ke perguruan Macan Putih, saya pasti mempunyai kesempatan untuk mendapatkan strategiok kristal es. Lan Menghan melanjutkan dengan penuh semangat seolah dia memikirkan sesuatu. Akademi Macan Putih sedang merekrut siswa. Mendengar berita ini, Wang Chen sedikit terkejut. En, ya, di Provinsi Barbar kami, dua keluarga dan satu sekte adalah yang terkuat. Namun, keluarga sui tidak memiliki kekuatan eksternal apapun. Jadi, satu-satunya yang tersisa hanyalah keluarga Bai dan sekte batas surga. Akademi Macan Putih Klan Bai dan rekrutmen Tahunan Sekte Batas Empyrean adalah acara yang paling meriah. Saya juga berpartisipasi dalam ujian Lembaga Macan Putih tahun lalu, namun pada saat itu, dia hanyalah seniman bela diri agung peringkat ke-7. Jadi, gagal. Namun, tahun ini, dia pasti akan berhasil. Lan Menghan menambahkan. Mendengar kata-kata Lan Menghan, Wang Chen tertawa getir di dalam hatinya. Seorang seniman bela diri agung peringkat 7 berusia 16 tahun, jika ditempatkan di perbatasan utara, akan menjadi jenius seperti apa dia. Mungkin cukup bagi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengikatnya, bukan? Sayangnya, di benua tengah, Lan Menghan, seorang seniman bela diri agung peringkat 7 berusia 16 tahun, bahkan tidak bisa lulus ujian dari Lembaga Macan Putih. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya benua tengah. Tidak mengherankan jika seniman bela diri Kaisar Rilem berusia awal 20-an adalah hal biasa. Mungkin, seperti yang dikatakan Lan Menghan, bahkan seniman bela diri King Rilem yang berusia di bawah 23 tahun ke atas akan kesulitan untuk lulus ujian. Kelompok sasaran sebenarnya dari Lembaga Macan Putih adalah kelompok berusia 16 hingga 20 tahun. Selain itu, seniman bela diri Raja Rilem di antara kelompok orang ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. 10 hari kemudian. Namun, bukan berarti dia tidak mendapatkan apapun. Memikirkan tentang perekrutan Lembaga Macan Putih di Sanfal City 10 hari kemudian, alis Wang Chen sedikit berkerut, dan sedikit kegembiraan dan kegembiraan muncul di hatinya. Meskipun usianya 21 tahun, Wang Chen memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan seniman bela diri Raja Rilem. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen sangat tegas. Meskipun kekuatannya belum pulih ke tingkat seniman bela diri Raja Rilem, masih ada 10 hari. Dengan kerja keras 10 hari ini, masih ada harapan. Untuk Ice Crystal jadi lotus, dia harus masuk ke White Tiger Institution. Kakak Yan Chen, saya pasti akan lulus setahun ini. Jika waktunya tiba, saya akan membantu Anda menemukan strategi Giyok Crystal S. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Gadis kecil itu masih sangat bersemangat saat dia berbicara. Namun, saat ini, Wang Chen sedang tidak ingin mengobrol terlalu banyak dengan gadis kecil itu. Dia bahkan berharap bisa terbang kembali ke mansion sekarang untuk mengolah dan memulihkan kekuatannya. Dalam satu bulan kerja keras ini, Wang Chen baru saja memulihkan kekuatannya ke jajaran seniman bela diri Agung peringkat kedua. Sangat sulit untuk pulih ke level seniman bela diri King Rilem dalam 10 hari. Wang Chen masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Oh benar, apakah ada apotek di dekat sini? Bisakah kamu membawaku ke sana? Setelah merenung sejenak, Wang Chen bertanya pada Lan Menghan. Farmasi, kakak Yan Chen, untuk apa kamu pergi ke sana? Mendengar kata-kata Wang Chen, gadis muda itu bertanya dengan ragu. Untuk membeli obat, kata Wang Chen. Obat-obatan, tidak dibutuhkan. Anda masih belum tahu. Hampir semua apotek terkenal di Sanfal City dimiliki oleh keluarga Lan Kami. Di antara tiga keluarga besar di Sanfal City, keluarga Lan Kami berurusan dengan tanaman obat. Kata gadis kecil itu dengan bangga. Kemudian, dia melihat sekeliling, mendekat ke telinga Wang Chen, dan berkata secara misterius, biar ku beritahukan padamu sebuah rahasia. Ramuan obat yang sangat bagus semuanya disimpan oleh keluarga Lan Kami. Katakan padaku ramuan obat apa yang kamu inginkan. Saya akan kembali dan memintanya pada kakek kelima. Dia punya banyak harta karun di sana. Saya akan membantu Anda memeras dari kakek kelima. Mendengar kata-kata gadis kecil itu, Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jika kata-kata ini didengar oleh kakek kelimanya, dia tidak tahu betapa sedihnya kakek itu. Baiklah. Setelah tertawa getir, Wang Chen menghela nafas. Sekarang, tinggal sepuluh hari lagi. Jika dia ingin memulihkan kekuatannya secepat mungkin, dia perlu menggunakan beberapa metode luar biasa. Meskipun metode seperti itu mungkin memberikan beban besar pada meridiannya dan membuat Wang Chen sangat menderita, dia tidak peduli tentang hal itu sekarang. Dia harus masuk Institut Macan Putih. Untuk Ice Crystal jadi lotus, dia harus pergi ke sana. Sekalipun ada risiko, dia harus bertaruh. Wang Chen tidak bisa menunggu satu tahun lagi. Setelah mengetahui tentang Institut Macan Putih, Wang Chen jelas tidak berminat untuk terus berjalan. Berdasarkan permintaannya, Lan Menghan membawa Wang Chen kembali ke keluarga Lan. Menghan, kamu akhirnya kembali. Aku sudah menunggumu sepanjang sore. Segera setelah mereka kembali ke keluarga Lan, Wang Chen dan Lan Menghan bertemu dengan seorang pria muda mengenakan pakaian satin mewah di pintu masuk. Melihat Lan Menghan, pemuda itu langsung menyapanya dengan senyuman. Lalu, ketika dia melihat Wang Chen, ekspresi ketidakpuasan muncul di wajahnya. Kaulah sampah yang dipungut Menghan. Pemuda itu memandang Wang Chen dengan tatapan yang agak tidak ramah. Kita harus tahu bahwa sejak Wang Chen datang ke keluarga Lan, Lan Menghan, yang tidak suka mengganggunya, bahkan lebih segan untuk mengganggunya sekarang. Dalam setengah tahun terakhir, dia datang ke keluarga Lan hampir setiap hari. Sayangnya, Lan Menghan tidak mempedulikannya sama sekali. Hampir setiap kali dia punya waktu, dia akan pergi ke tempat Wang Chen. Hari ini, hal yang sama terjadi. Kecuali, Lan Menghan pergi berbelanja dengan Wang Chen. Memikirkan bagaimana dia mengundang Lan Menghan pergi berbelanja berkali-kali, Lan Menghan tidak pernah setuju. Tapi sekarang, dia pergi berbelanja dengan Wang Chen. Hal ini membuat pemuda itu sangat tidak senang. Melihat Wang Chen, dia secara alami sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Du Hao, kenapa kamu ada di sini lagi? Bukankah aku sudah bilang kalau aku tidak ingin bertemu denganmu? Melihat pemuda itu, senyuman di wajah Lan Menghan langsung menghilang, menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Segera setelah itu, alisnya berkerut. Juga, apakah saudara Yan Chen adalah seseorang yang dapat kamu bicarakan? Huff, dia ribuan kali lebih kuat darimu, apa hakmu membicarakan dia? Mendengar Du Hao mengatakan bahwa saudara Yan Chen adalah seorang cacat, Lan Menghan sangat tidak senang. Batuk, batuk, batuk. Menghan, aku salah, aku salah, oke. Aku membawakanmu sesuatu yang bagus hari ini. Ini, lihat, ini adalah harta pelindung yang diperoleh ayahku dengan susah payah. Bukankah seleksi Akademi Macan Putih dalam sepuluh hari? Dengan ini, peluang kita pasti akan meningkat. Menghadapi kemarahan Lan Menghan, Du Hao berkata dengan wajah penuh senyuman. Di saat yang sama, beberapa benda hitam kehijauan muncul di tangannya. Petir hitam hijau. Melihat manik-manik hitam kehijauan di tangan pemuda itu, Lan Menghan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bom hijau yang mendalam adalah senjata tersembunyi yang terkenal di benua tengah. Black Green Lightning dibagi menjadi tiga tingkatan, tinggi, menengah, dan rendah. Dikatakan bahwa petir hitam hijau tingkat tinggi sangat kuat dan bahkan dapat membunuh Master Beladiri. Petir hitam hijau tingkat menengah dapat membunuh Kaisar Beladiri, sedangkan petir hijau hitam tingkat rendah dapat membunuh Raja Beladiri. Black Green Lightning sangat berharga dan sulit ditemukan. Bisa dikatakan itu adalah senjata tersembunyi terbaik. Dia tidak menyangka Du Hao memiliki begitu banyak di tangannya. N, benar, itu petir hitam hijau, he he. Dengan benda ini, kami pasti akan terpilih tahun ini. Pemuda itu berkata dengan bangga. Menghan, ambillah, lima ini untukmu. Jika waktunya tiba, kita akan pergi ke Akademi Macan Putih bersama-sama. Ambillah, aku tidak menginginkannya. Mendengar kata-kata Du Hao, Lan Menghan mengerutkan kening dan berteriak tidak puas. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu masuk dengan ekspresi tidak menyenangkan. Meninggalkan Du Hao berdiri di tempatnya dengan ekspresi jelek. 812. Setelah mendengar ini, Wang Chen, yang hendak pergi, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan memicinkan mata ke arah Du Hao. Sepertinya dia sudah lama tidak mendengar ancaman seperti itu. Memikirkan hal ini, bibir Wang Chen menyeringai, dan niat membunuh melintas di matanya. Du Hao hanyalah seorang ahli bela diri tingkat raja tingkat pertama. Meskipun Wang Chen baru saja memulihkan kekuatan yang mulia, dia tidak menganggapnya serius. Kamu, apa, apa yang kamu lihat? Wang Chen tiba-tiba berbalik dan menatap Du Hao. Tatapan dinginnya membuat Du Hao gemetar. Dia gemetar dari lubuk hatinya. Tiba-tiba, dia merasa seperti dibelenggu oleh lapisan belenggu yang tak terlihat. Unggungnya basah oleh keringat dingin. Mengambil napas dalam-dalam, dia menatap Wang Chen dengan wajah jelek dan mengumpulkan keberanian untuk berteriak. Badut, Wang Chen mencibir dan langsung masuk ke dalam mansion. Apa katamu, nak, katakan lagi jika kamu berani. Berhenti di sana, apakah kamu mendengarnya? Kata-kata Wang Chen sangat membuat Du Hao gelisah. Du Hao segera meraung marah. Du Hao merasa terhina oleh ketakutan yang dia rasakan barusan. Dia hanyalah seorang cacat tanpa kekuatan apapun, namun sebenarnya dia merasa takut. Hal ini membuat Du Hao merasa sangat terhina dan sedih. Tatapan dan ekspresi menghina Wang Chen membuat Du Hao semakin marah. Du Hao, apa yang kamu lakukan? Raungan Du Hao membuat Lan Menghan, yang sudah pergi, berbalik dan berteriak pada Du Hao dengan dingin. Tidak-tidak. Haha, Menghan, bagaimana aku bisa melakukan sesuatu? Aku hanya bercanda dengan ini. Saudaraku, saya hanya bercanda. Du Hao berkata dengan suara gemetar saat dia merasakan tatapan dingin Lan Menghan. Sinar dingin melintas di matanya saat dia melihat Wang Chen. Ayo kembali. Wang Chen tidak peduli dengan tatapan Du Hao saat dia berkata pada Lan Menghan. Huh, Du Hao, aku memperingatkanmu. Berperilakulah baik, atau aku akan memberimu pelajaran. Lan Menghan memandang Wang Chen dan Du Hao sebelum memperingatkannya. Tidak, bagaimana mungkin aku? Menghan, suan King Thunder ini, kamu. Kata Du Hao sambil tersenyum. Tidak perlu, aku pasti akan terpilih tahun ini. Lan Menghan berkata dengan wajah datar. Haha, tentu saja Menghan bisa dipilih dengan kekuatannya. Hanya saja benda ini bisa disimpan untuk berjaga-jaga. Kamu, Du Hao membujuk dengan enggan. Lupakan, berikan padaku. Lan Menghan mengerutkan kening ketika dia menyadari keengganan Du Hao untuk menyerah, dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk merebut bom hijau mendalam dari tangan Du Hao. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan berkata, bisakah kamu pergi sekarang? Aku, kata-kata Lan Menghan tidak memberi kesempatan pada Du Hao. Hal ini membuat ekspresi Du Hao berubah jelek. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Agar keluarga Du bisa bersatu dengan keluarga Lan melalui pernikahan, dia harus menelan amarahnya. Namun, sebagian besar kemarahannya ditujukan pada Wang Chen. Menurutnya, ini semua karena Wang Chen. Meskipun Lan Menghan tidak memperlakukannya dengan baik saat itu. Tapi paling tidak, dia akan bersikap asal-asalan. Sekarang, dia bahkan tidak mau bersikap asal-asalan. Semua ini pasti karena dorongan Wang Chen. Nah, tunggu saja. Du Hao menarik nafas dalam-dalam saat dia melihat Lan Menghan berbalik dan berjalan langsung ke dalam mansion. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi jelek dan mendengus dingin. Aku akan menunggu. Wang Chen menatap mata Du Hao tanpa rasa takut dan berkata, dia sama sekali tidak peduli dengan Du Hao. Seorang Raja Seniman Beladiri dengan ambisi sempit hanya akan menghasilkan banyak hal dalam budidayanya. Sayangnya dia sangat berbakat. Memasuki jajaran Raja Seniman Beladiri pada usia 17 atau 18 tahun pun akan dianggap jenius di perbatasan utara. Setelah kembali ke mansion, Lan Menghan pergi mencari kakek kelimanya dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, dia mengirimkan beberapa tanaman obat yang dibutuhkan Wang Chen ke kamar Wang Chen. Ramuan obat ini semuanya adalah ramuan obat kelas atas, layak dikumpulkan oleh keluarga Lan. Melihat ramuan obat ini, Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Kita harus tahu bahwa ada banyak ramuan obat yang berharga di antara mereka. Daratan tengah memang luas dan kaya akan sumber daya. Keluarga Lan memang salah satu dari tiga keluarga besar di Sunset City. Setelah mengantar Lan Menghan pergi, Wang Chen berbalik dan menutup pintu. Kemudian, dia segera mengeluarkan semua tanaman obat. Melihat ramuan obat di depannya, dia sedikit mengernyit. Sekarang, hanya tinggal 10 hari lagi, dan seleksi Akademi Macan Putih akan segera dimulai. Untuk Ice Crystal jadi lotus, dia harus masuk Akademi Macan Putih. Dan untuk masuk Akademi Macan Putih, persyaratan paling mendasar adalah mencapai pangkat Raja Seniman Beladiri. Sekarang, kekuatan Wang Chen baru pulih kejajaran artis Beladiri terhormat. Jika dia ingin memulihkan kekuatan Raja Seniman Beladiri dalam 10 hari, dia harus menggunakan beberapa metode yang luar biasa. Di antara tanaman obat yang ada di hadapannya, selain beberapa obat penyembuh dan penyembuh, juga terdapat beberapa tanaman obat yang dapat membantu dalam budidaya dan merangsang potensi seseorang. Ramuan obat semacam ini sangat merangsang tubuh dan akan memberikan beban besar pada tubuh Wang Chen. Namun, untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dia tidak peduli. Saat dia selesai menyeduh ramuan obat, hari sudah larut malam. Wang Chen tidak tinggal diam. Setelah mengonsumsi semangkuk sup obat, dia segera terjun ke dalam budidaya. Saat ramuan obat memasuki perutnya, Wang Chen langsung merasakan gelombang udara panas naik dari perutnya. Pada saat yang sama, efek pengobatan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan gelombang rasa sakit seperti jarum menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah formula yang telah diajarkan Lin Zhan kepada Wang Chen sebelumnya, dan ini sangat membantu bagi para kultifator. Saat ini, Wang Chen menggunakan metode stimulasi semacam ini. Saat gelombang rasa sakit seperti jarum menyebar ke seluruh tubuhnya, Wang Chen hanya bisa merasakan bahwa meridian di tubuhnya sangat menyakitkan. Meridian yang belum pulih pada awalnya terstimulasi, menyebabkan Wang Chen basah kuyup oleh keringat dingin. Namun, untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dia tidak terlalu peduli. Gelombang Yuan Qi memasuki tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi True Origin, yang mulai beredar ke seluruh tubuhnya. Wang Chen jelas bisa merasakan energi asal sejatinya terus menguat. Kakak Yan Chen, apa yang kamu lakukan beberapa hari ini? Tinggal di kamarmu setiap hari. Melihat Wang Chen, Lan Menghan bertanya dengan wajah penuh keraguan. Sejak sembilan hari yang lalu, setelah kembali ke kediamannya untuk meminta ramuan obat, Wang Chen mengurung diri di kamarnya. Hal ini membuat Lan Menghan tertekan cukup lama. Dia praktis datang ke sini setiap hari untuk mencari Wang Chen, tetapi Wang Chen mengurung diri di kamarnya. Dengan susah payah, Wang Chen akhirnya keluar hari ini, tentu saja dia tidak rela melepaskan kesempatan ini. Sembuh. Melihat ekspresi ragu Lan Menghan, Wang Chen tersenyum dan berkata, Oh begitu. Namun, Kakak Yan Chen, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kakek kelima berkata bahwa merupakan keajaiban bahwa kamu bisa pulih begitu cepat. Anda tidak perlu cemas. Maju dengan gegabuh bukanlah hal yang baik. Sebaliknya, Anda akan melukai diri sendiri. Lan Menghan mengingatkan dengan cemas. Jangan khawatir, aku tahu. Jawab Wang Chen. En, Oh benar, Kakak Yan Chen, besok adalah hari pemilihan Akademi Macan Putih. Saya akan berpartisipasi saat itu, apakah Anda ingin datang dan melihatnya? Seolah memikirkan sesuatu, gadis kecil itu bertanya dengan wajah penuh harap. Pilihan Akademi Macan Putih, bisa selesai dalam satu hari. Wang Chen bertanya. Bagaimana mungkin? Mulai besok dan seterusnya, seleksi Akademi Macan Putih akan diadakan secara serentak di 36 kota di Provinsi Barbarian. Di seluruh Provinsi Barbarian, terdapat ratusan juta seniman bela diri. Bagaimana mungkin memilih satu kota dalam satu waktu? Di Sanfal City saja, terdapat puluhan juta seniman bela diri. Di antara mereka, setidaknya ada 50 ribu, bahkan 30 ribu, yang akan mengikuti seleksi. Bagaimana bisa diselesaikan dalam sekali jalan? Di Sanfal City kami, ada total 10 lokasi pilihan. Lokasi pemilihan untuk wilayah kami ada di Alun-Alun Keluarga Du di Sanfal City. Besok hanya seleksi pendahuluan, untuk menyeleksi mereka yang kekuatannya memenuhi syarat untuk melanjutkan ke seleksi tahap selanjutnya. Hanya babak ini saja, entah berapa banyak orang yang akan tersingkir. Lan Menghan berkata dengan penuh semangat. Jelas sekali, seleksi tahunan Akademi Macan Putih adalah salah satu upacara akbar di Sanfal City. Seleksi awal, apa saja persyaratannya, bagaimana cara saya berpartisipasi? Wang Chen bertanya dengan sedikit keraguan. Persyaratan seleksi pendahuluan ini sangat sederhana. Itu dibagi menjadi tiga kategori orang. Dari usia 16 hingga 18 tahun, seseorang harus menjadi artis bela diri terhormat tingkat menengah. Dari usia 18 hingga 20 tahun, seseorang harus menjadi artis bela diri terhormat tingkat tinggi. Dari usia 20 hingga 23 tahun, seseorang harus menjadi raja seniman bela diri. Ini hanyalah persyaratan paling mendasar. Setelah persyaratan ini terpenuhi, seseorang berhak melanjutkan ke putaran penilaian berikutnya. Putaran penilaian berikutnya juga akan dimulai besok. Ini adalah bagian dari seleksi awal. Setelah kekuatan seseorang memenuhi persyaratan, Akademi Macan Putih akan, berdasarkan bakatnya, secara langsung memilih sebagian orang untuk melanjutkan ke babak penilaian berikutnya. Adapun mereka yang memiliki bakat sedikit lebih lemah, mereka akan terus tersingkir. Hanya dengan menyelesaikan penilaian Akademi Macan Putih yang paling sederhana dan paling dasar seseorang dapat melanjutkan ke putaran penilaian berikutnya. Untuk berpartisipasi, selama seseorang telah mencapai level ini, dia dapat berpartisipasi. Besok, alun-alun keluarga Du akan mampu menampung 10 ribu orang. Di luar alun-alun keluarga Du, akan ada titik penilaian kekuatan. Semua orang dapat berpartisipasi. Selama usia dan kekuatan seseorang memenuhi persyaratan, seseorang dapat memasuki alun-alun keluarga Du dan melanjutkan ke tahap penilaian dan seleksi berikutnya. Lan Menghan menjelaskan dengan antusias keraguan Wang Chen. Setelah mengikuti seleksi satu kali, dia jelas sangat paham dengan aspek ini dan memahaminya dengan sangat baik. Hmm, apakah begitu? Mendengar ini, Wang Chen sedikit mengernyit dan mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu. Tampaknya seleksi Akademi Macan Putih tidak terlalu ketat. Mungkinkah ada penilaian lagi setelah ini? Pada saat yang sama, Wang Chen juga menemukan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penilaian. Apa yang salah? Kakak Yan Chen, kenapa kamu menanyakan hal ini? Kamu. Kamu tidak mungkin. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Lan Menghan memandang Wang Chen dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia hampir berseru keras-keras. Tidak, aku akan memeriksanya. Wang Chen tertawa dan berkata dengan santai. 813. Dalam tiga hari ini, dia tidak mengalami kemajuan sama sekali. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen terasa sedikit berat. Pulih dari peringkat 9 artis bela diri terhormat menjadi artis bela diri raja, langkah ini sangat penting. Ini sangat penting bagi Wang Chen. Karena, begitu dia pulih ke kekuatan Raja Seniman bela diri, Wang Chen akan dapat berkomunikasi dengan dantian tengahnya lagi dan terhubung dengan jiwanya. Begitu dia bisa terhubung dengan jiwanya, kekuatan pertempuran Wang Chen akan meningkat secara eksponensial. Namun, langkah ini terlalu sulit untuk dilakukan. Dia tidak membuat kemajuan apapun dalam tiga hari ini, dan hari ini adalah hari terakhir. Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit kesal. Besok, seleksi lembaga macan putih akan dimulai. Jika dia bahkan tidak bisa mengambil langkah ini, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam seleksi? Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi paling dasar. Memikirkan hal ini, alis Wang Chen berkerut. Kakak Yan Chen, ada apa? Melihat Wang Chen terdiam lagi, Lan Menghan bertanya dengan ragu. Besok, aku akan pergi bersamamu ke Alun-Alun Duklan. Yuk simak seleksi lembaga macan putih. Wang Chen berkata sambil tersenyum. Tentu, seleksi tahun ini pasti akan sangat meriah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lan Menghan berkata dengan penuh semangat. Setelah percakapan singkat, Lan Menghan pergi dengan penuh semangat, mengatakan bahwa dia akan mempersiapkan seleksi besok. Dia meninggalkan Wang Chen sendirian di kamar, alisnya berkerut. Saya harus menerobos. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Pada hari terakhir, dia harus menerobos ke jajaran Raja Seniman Bela Diri apapun yang terjadi. Memikirkan jajaran Raja Seniman Bela Diri, mulut Wang Chen mengungkapkan senyum pahit mengejek diri sendiri. Memikirkan masa lalu, menerobos ke level Raja Seniman Bela Diri tidaklah begitu sulit, tapi sekarang, memulihkan kekuatan Raja Seniman Bela Diri sangatlah berat, hal itu membuat seseorang menghela nafas dengan emosi. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen menelan semangkuk sub-obat lagi, lalu membenamkan dirinya dalam budidaya. Mengemudiki batin sejati, seperti sungai Begelombang yang mengalir melalui tubuhnya, Wang Chen terus-menerus mengumpulkan kekuatan. Setelah 72 siklus, Wang Chen merasa telah mengumpulkan cukup energi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Buka! Dengan teriakan ringan, dia menggerakkan kekuatan batin sejatinya untuk bergegas menuju dantian tengahnya. Dia ingin membuka dantian tengahnya dan memulihkan kekuatan Raja Prajuritnya. Dengan teriakan ini, kekuatan batin sejati di sekitar tubuh Wang Chen melonjak dan bergegas menuju dantian tengah seperti pisau panas menembus mentega. Tiba-tiba, gelombang rasa sakit menyebar. Meridiannya, yang awalnya belum pulih sepenuhnya, terus menanggung rasa sakit dan penderitaan akibat dampaknya. Puci! Di bawah rasa sakit yang luar biasa, dia memuntahkan setegup darah dan wajahnya menjadi pucat. Aku gagal lagi. Membuka matanya, Wang Chen bergumam dengan ekspresi pahit. Benar, dia gagal lagi. Setelah lebih dari setengah tahun diberi nutrisi, meskipun meridian dan dantian bawahnya telah pulih ke level 50%. Namun dibandingkan sebelumnya, masih jauh sekali. Hal ini terutama berlaku untuk dantian tengah, yang belum terbangun dan telah pulih kurang dari 20% dari kekuatan aslinya. Itu terlalu lemah dan tidak bisa menahan serangan Wang Chen. Karena hal inilah Wang Chen terus gagal. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen menjadi sangat jelek. Setelah menarik nafas dalam-dalam, mata Wang Chen bersinar dengan tata pantajam saat dia berkata dengan suara rendah, saya harus membukanya. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menelan semangkuk obat lagi, Wang Chen sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Namun, kali ini, Wang Chen jauh lebih berhati-hati dan sabar. Tergesa-gesa menghasilkan sampah. Ini adalah sesuatu yang diketahui Wang Chen. Saat ini, yang terpenting adalah mengendalikan emosi dan memperbaiki mentalitasnya. Hanya dengan bersikap tenang dia bisa berharap menemukan peluang. Lebih penting lagi, Wang Chen tahu bahwa dantian tengahnya terlalu lemah sekarang. Itu tidak dapat menahan dampak yang terus-menerus. Jika hal itu menyebabkan luka dalam yang serius lagi, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Ketika itu terjadi, itu bukan masalah apakah dia bisa menerobos atau tidak. Ini akan menjadi masalah apakah dia bisa mempertahankan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, untuk serangan ini, dia harus maju selangkah demi selangkah dan berhati-hati. Memikirkan hal ini, Wang Chen pertama-tama mengendalikan kekuatan batin sejati untuk terus-menerus mencuci dantiannya. Dia perlahan menenangkan pikirannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika Wang Chen merasa bahwa keadaan pikirannya telah benar-benar tenang, dia sekali lagi mendorong kekuatan batin sejati untuk melakukan siklus peredaran darah. 81 Siklus Peredaran Darah Kali ini, Wang Chen melakukan total 81 siklus peredaran darah. 81 siklus peredaran darah memungkinkan Wang Chen mengumpulkan kekuatan dalam jumlah yang tidak diketahui di tubuhnya. Dengan kekuatan sebesar ini, dia pasti bisa menembus jajaran King Warriors. Namun, mengingat situasi dantiannya, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia dengan hati-hati mengendalikan kekuatan batin sejati hingga batasnya. Dengan ranah dan pengalaman Wang Chen sebagai prajurit kekaisaran tingkat 6, mengendalikan kekuatan batin sejati tentu saja tidak menjadi masalah. Selain itu, dalam aspek ini, Lin Zan telah melatih Wang Chen secara khusus. Dalam aspek ini, dapat dikatakan bahwa Wang Chen tidak kalah dengan prajurit kekaisaran manapun, atau bahkan prajurit agung biasa. Di bawah kendali Wang Chen, kekuatan batin sejati dibagi menjadi aliran tipis yang tak terhitung jumlahnya, seperti aliran sungai mengalir menuju dantian tengah dalam gelombang. Gelombang rasa sakit yang menusuk terus menyebar, tetapi Wang Chen mengertakkan gigi dan menahannya, terus-menerus mengatasinya. Rasa sakit ini berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Wang Chen sudah basah kuyup oleh keringat dingin, dan wajahnya sangat pucat. Namun, di bawah ketekunan dan upaya terus-menerus, setelah sedikit dampak, dan tian tengah Wang Chen akhirnya menunjukkan tanda-tanda mengendur. Hal ini membuat alis Wang Chen yang dirajut erat sedikit mengendur, menunjukkan sedikit kegembiraan. Akhirnya ada tandanya. Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat gembira. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi, terus menyerang dan tian tengah. Segera, segera. Setelah menguasai triknya, di bawah pengaruh Wang Chen, Wang Chen merasa bahwa jejak kelonggaran di tengah dan tian menjadi semakin besar. Ia yakin jika ini terus berlanjut, dan tian tengah akan segera rusak. Meskipun keringat terus-menerus di dahinya, meskipun rasa sakit terus menyebar, dan bahkan seluruh tubuhnya mati rasa, Wang Chen tidak memiliki niat sedikitpun untuk bersantai. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika Wang Chen merasakan sedikit kelelahan, dan tian tengah akhirnya tiba-tiba mengendur. Itu di sini. Merasakan situasi ini, Wang Chen sangat gembira. Dia tahu bahwa kesempatan yang ditunggu-tunggu telah tiba. Dengan pengalamannya sebagai prajurit kekaisaran dan pemahamannya tentang dantian tengah, serta hubungan sama-samar dengan jiwa roh, Wang Chen tahu bahwa momen terakhir telah tiba. Merusak. Dengan teriakan lembut, Wang Chen mengarahkan kekuatan batinnya yang terakhir ke arah dantian tengah, memanfaatkan situasi untuk menghancurkan. Ledakan. Di bawah pengaruh energi tak terbatas ini, Wang Chen merasakan tubuhnya bergetar hebat. Kejutan ini membuat penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Engah. Dengan terbukanya dantian tengah, Wang Chen merasakan darah di tubuhnya bergejolak. Dia membuka mulutnya dan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat, dan tidak ada warna di dalamnya. Pada saat ini, kekuatan batin dengan gila-gilaan melonjak ke dantian tengah, seolah ingin melepaskan diri dari kendali Wang Chen. Sialan. Hentikan. Merasakan ini, Wang Chen panik. Sekarang, dantian tengah sangatlah rapuh. Jika dia membiarkan dantian tengah diserang, itu bisa meledak kapan saja karena dampak seperti itu. Terlebih lagi, jika dia kehilangan kendali atas kekuatan batinnya, kemungkinan besar Wang Chen akan mengamuk. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Dengan tergesa-gesa menyingkirkan semua pikirannya, Wang Chen dengan hati-hati mulai mengendalikan kekuatan batin untuk mencegahnya menyerang dantian tengah. Saat menggerakkan kekuatan batin untuk memberi makan dantian tengah, Wang Chen memperkuatnya lagi dan lagi. Dia melakukan apa yang dia lakukan setelah membuka dantian tengah. Mungkin Wang Chen tidak tahu bahwa tindakan bawah sadarnya akan memberinya manfaat yang tak terbayangkan di masa depan. Saat dantian tengahnya dibuka, itu sudah jauh lebih kuat dari dantian tengah orang biasa. Setelah putaran pembersihan ini, ia semakin diperkuat. Setelah ini, setelah dantian tengah Wang Chen pulih, ia akan melampaui rata-rata orang berkali-kali lipat. Di bawah pembersihan ini, Wang Chen merasa dantian tengah perlahan mendapatkan kembali vitalitasnya. Itu seperti awal dari kekacauan, dengan rakus melahap segalanya. Terutama di dalam dantian, roh yang awalnya redup, pada saat ini, dipelihara oleh kekuatan batin dan mulai memulihkan vitalitasnya secara bertahap. Sepasang mata yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Tatapannya seperti pisau tajam yang membelah setiap sudut. Wow, 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 wow. Roh yang menyatu dengan jiwa baru lahir reinkarnasi pada awalnya adalah benda spiritual. Pada saat ini, ia mulai mengeluarkan tangisan gembira, seperti bayi. Wang Chen bisa merasakan kegembiraan dan kegembiraannya. Setelah lebih dari setengah tahun, Wang Chen akhirnya berhubungan lagi dengan roh primordialnya. Namun, jenis melahap ini membuat kekuatan batin Wang Chen mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru memobilisasi mutiara bumi untuk membantu menyerap esensi langit dan bumi, mengubahnya menjadi kekuatan batin untuk digunakan sendiri. Seperti ini, Wang Chen benar-benar tenggelam dalam dunia kultivasi. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari setengah tahun dia berkultivasi dalam waktu yang lama. Tok, tok, tok. Setelah berkultivasi untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen mendengar serangkaian ketukan datang dari luar pintu. Kakak Yan Chen, Kakak Yan Chen, cepatlah. Apa yang sedang kamu lakukan? Sudah hampir waktunya, ayo cepat ke alun-alun keluarga Du. Jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan sampai tepat waktu. Segera setelah itu, suara desakan Lan Menghan yang cemas terdengar. Mendengar suara ini, Wang Chen akhirnya sadar kembali. Benar sekali, saya tidak tahu berapa banyak waktu yang telah dihabiskan untuk budidaya ini. Kalau dipikir-pikir, satu malam seharusnya sudah berlalu, bukan? Hari ini adalah hari pemilihan Akademi Macan Putih. Ia hampir lupa karena keseruan membuka dantian tengah. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersipu malu. Dia buru-buru menarik pikirannya dan perlahan-lahan menyalurkan kekuatan batin ke dantian bawah. Wang Chen menghirup udara kotor yang panjang dan perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, cahaya terang melintas di mata Wang Chen, sebanding dengan cemerlangnya matahari dan bulan. Aura meningkat. Saat ini, Wang Chen dipenuhi dengan aspirasi yang tinggi. Dia akhirnya mengambil langkah tersulit dalam jalur pemulihan. Pada saat yang sama, dengan langkah ini, kekuatan batin Wang Chen berubah menjadi naga kekuatan batin yang meraung di meridiannya. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen mengalami peningkatan yang sangat besar. Setelah beberapa saat, Wang Chen berdiri dan meregangkan ototnya. Seketika, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara berderak, yang sangat jelas. 814. Saat ini, Sanfal City bisa dikatakan sangat ramai. Kerumunan berkumpul dari segala arah, kepala melonjak ke jalanan, dan kebisingannya memekatkan telinga. Seleksi tahunan Akademi Macan Putih dimulai, menyebabkan Sanfal City menjadi gempar. Dibandingkan dengan seleksi tiga tahunan Empirian Limit Sek, seleksi Akademi Macan Putih jelas lebih dekat dengan dunia semua orang. Lebih penting lagi, seleksi tiga tahunan Empirian Limit Sek adalah untuk orang-orang biasa. Sekte Batas Surga tidak akan menerima orang-orang dari klan besar, terutama mereka yang berasal dari klan besar. Bagaimanapun, Sekte Batas Empirian berbeda dari lembaga Macan Putih. Sekte Batas Surga adalah sebuah sekte. Orang-orang yang mereka butuhkan harus mengutamakan kepentingan Sekte Batas Surgawi. Oleh karena itu, anggota keluarga tidak disukai oleh Sekte Batas Surga. Namun, Akademi Macan Putih benar-benar berbeda. Perekrutan Akademi Macan Putih hanyalah sebuah proses pengasuhan. Hanya yang terbaik dari yang terbaik, dan mereka yang tidak memiliki latar belakang rumit, yang dapat dipilih untuk bergabung dengan keluarga Bay. Karena, hal ini menyebabkan jangkauan rekrutmen Akademi Macan Putih bertambah entah berapa kali lipat. Karena itulah pemilihan Akademi Macan Putih menjadi acara paling populer di Provinsi Barbarian. Seleksi Akademi Macan Putih dimulai, dan 36 kota di Provinsi Barbarian memulai seleksi mereka pada waktu yang bersamaan. Ada 10 lokasi seleksi di Sunfal City. Tempat yang paling dekat dengan keluarga Lantentu saja adalah Duve Family Square. Penguasa kota Sunfal City akan dipilih setiap 5 tahun sekali, dan 3 keluarga besar akan bergantian memimpin. Keluarga Du adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Sunfal City. Kepala keluarga keluarga Du saat ini juga merupakan penguasa kota Sunfal City saat ini. Alun-alun keluarga Du juga merupakan arena seni bela diri terbesar di Sunfal City. Sisi ini dapat menampung puluhan ribu orang yang berlatih pada waktu yang bersamaan. Saat ini, alun-alun keluarga Du bisa dikatakan dipenuhi lautan manusia. Kakak Yan Chen, kita di sini. Ini tempatnya. Ayo bersenang-senang. Lan Menghan berkata dengan penuh semangat sambil melihat Wang Chen di sampingnya. Mendampingi Wang Chen dan Lan Menghan adalah sekitar 8 atau 9 orang dari generasi muda klan-lan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi Akademi Macan Putih. Melihat pemandangan ini, orang-orang ini sangat bersemangat dan ingin mencobanya. Adapun Wang Chen, dia juga tercengang. Setidaknya ada 30 ribu orang berkumpul di depannya, jika bukan 50 ribu. Ini hanyalah salah satu titik seleksi di Sunfal City. Sulit membayangkan berapa banyak orang di seluruh kota Sunfal, atau bahkan seluruh provinsi barbarian, yang bekerja keras demi mendapatkan seribu tempat di Akademi Macan Putih setiap tahun. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa menahan rasa kagumnya. Akademi Macan Putih sangat murah hati. Keluarga Bai pasti mendapat banyak manfaat dari ini. Setiap tahun, seribu orang akan dipilih, dan mereka akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Selama sebagian kecil dari orang-orang ini diambil alih oleh keluarga Bai, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Tidak mengherankan jika keluarga Bai dapat bertahan selama ribuan tahun dan masih menjadi salah satu keluarga terkuat di Benua Tengah. Ini pasti berhubungan dengan Akademi Macan Putih. Baiklah, Yan Chen, aku akan berbaris untuk ujian. Ingatlah untuk menyemangatiku nanti. Melihat begitu banyak orang yang bergegas untuk mendaftar tes, Lan Menghan juga bersemangat untuk mencobanya dan berkata dengan penuh semangat. Menghan! Saat suara Lan Menghan memudar, teriakan gembira datang dari jauh. Kemudian, beberapa sosok dengan cepat masuk ke dalam arena. Huh, ini orangnya lagi. Mendengar teriakan itu dan melihat para pendatang baru, Lan Menghan mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit ketidaksenangan, Saudara Yan Chen, ayo pergi, abaikan dia. Menghan, tunggu aku, tunggu aku. Saat dia hendak berbalik dan pergi, teriakan di depannya menjadi semakin sering. Dalam sekejap mata, sosok itu telah tiba di depan Lan Menghan dan Yan Chen, terengah-engah. Duhau, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Duhau muncul di hadapannya, Lan Menghan bertanya dengan tidak sabar. He he, Menghan, hari ini adalah hari seleksi, tentu saja aku harus datang. Oh iya, ayo pergi, aku akan mengantarmu langsung ke sana untuk ujiannya. Ini alun-alun keluarga Dukita, he he. Saya berhak membawa orang ke sana langsung untuk ujian. Mengapa anda mengantri di sini? Banyak sekali orangnya, antriannya sampai sore. Duhau sudah terbiasa dengan nada tidak sabar Lan Menghan, jadi dia tidak keberatan sama sekali dan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa ia bisa langsung mengikuti tes tersebut, yang membuatnya sangat bangga. Tidak perlu, aku sendiri yang akan mengantri. Lan Menghan langsung menolak niat baiknya. Jangan, Menghan, orang ini. Lihat, ada begitu banyak orang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengantri. Dengan kekuatanmu, tidakkah kamu bisa lulus ujian secara langsung? Mengapa menunggu di sini? Oh benar, Lan Yu, bagaimana dengan kalian? Ayo pergi bersama, jangan buang waktu di sini. Duhau membuju anggota keluarga Lan lainnya setelah Lan Menghan menolak. Baiklah, kita bisa menghemat waktu. Menghan, ayo pergi, jangan buang waktu di sini. Meskipun Lan Menghan tidak memandang Duhau dengan baik. Namun, generasi muda keluarga Lan lainnya memiliki hubungan baik dengan Duhau. Ketika mereka mendengar bahwa mereka tidak perlu mengantri, mereka langsung menjadi bersemangat. Di bawah bujukan orang-orang ini, Lan Menghan ragu-ragu sejenak sebelum dia mendengus. Ayo pergi. Baiklah, Menghan, ayo pergi, ikuti aku. Melihat Lan Menghan setuju, Duhau segera menjadi bersemangat dan berkata dengan cepat. Mengapa kamu mengikutiku? Segera setelah itu, melihat Wang Chen benar-benar mengikuti mereka, Duhau bertanya dengan ekspresi tidak ramah. Duhau, kakakku Yan Chen mengikutiku untuk menyemangatiku, apa hubungannya denganmu? Jika tidak bisa, kamu bisa pergi sendiri. Lan Menghan mendengus sedih saat mendengar kata-kata Duhau. Tidak, tidak, aku, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir karena dia tidak akan mengikuti tes, tidak ada gunanya mengikutinya. Karena Menghan ingin dia pergi, ayo pergi bersama. Duhau berkata sambil tersenyum. Namun, cara dia memandang Wang Chen menjadi semakin tidak ramah. Lan Menghan memperlakukannya seperti ini berkali-kali karena Wang Chen. Hal ini membuat Duhau memusatkan seluruh kebenciannya pada Wang Chen. Saat ini, Wang Chen, yang selama ini diam, tersenyum dan berkata kepada Lan Menghan, lupakan saja, kamu boleh pergi bersama mereka. Saya akan melihat-lihat saja di sini. Saudara Yan Chen, kamu, kata-kata Wang Chen membuat Lan Menghan sedikit cemas. Aku hanya melihat-lihat, kamu bisa mengikuti mereka untuk melakukan urusanmu. Aku akan kembali sendiri sore ini. Wang Chen berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan tatapan Wang Chen, Lan Menghan ragu-ragu sejenak sebelum dia mendengus ke arah Duhau. Kalau begitu, saudara Yan Chen, kamu harus berhati-hati. Saya mungkin hanya bisa kembali pada malam hari. Kalau capek, bisa pulang sendiri dulu. Setelah memberikan beberapa instruksi, Lan Menghan mengikuti Duhau dengan enggan ke depan. Meninggalkan Wang Chen sendirian, dia berjalan satu putaran di tempat yang sama dan dengan cepat bergabung dalam antrian. Tentu saja, dia tidak akan menyerah pada seleksi ini. Alasan mengapa dia tidak mengikuti Duhau adalah karena dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang ini. Terlebih lagi, sepertinya Duhau tidak menyambutnya. Wang Chen tidak ingin tinggal bersama orang seperti itu. Mengantri hanya membuang-buang waktu, jadi dia tidak keberatan jika memakan sedikit waktu. Seluruh alun-alun dipenuhi orang, jadi agak melelahkan untuk mengantri. Segera, seleksi dimulai. Ada sorakan dan tangisan datang dari depan. Anak laki-laki dan perempuan yang lulus ujian pendahuluan sangat bersemangat, sedangkan mereka yang gagal. Mereka yang gagal tentu saja kecewa. Proses seleksinya sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Wang Chen. Berdiri dalam antrian, seseorang dapat melihat beberapa orang menangis dengan sedihnya dari waktu ke waktu ketika mereka berjalan menuju belakang dan meninggalkan alun-alun. Jelas sekali mereka adalah orang-orang yang gagal. Dua jam berlalu dengan cepat. Saat mereka menunggu, jumlah orang di alun-alun berkurang dengan cepat. Dalam sekejap mata, hanya tersisa separuh orang di alun-alun. Namun, meski proses seleksinya sangat cepat, dan orang-orang terus diseleksi dan diselesaikan, namun tetap saja banyak orang yang datang dari berbagai penjuru untuk ikut mengantri. Oleh karena itu, meski dua jam telah berlalu, masih ada 20 hingga 30 ribu orang yang belum menyelesaikan seleksi saat ini. Saat ini, Wang Chen, yang berdiri di antrian, sudah maju ke depan. Melihat orang-orang di depannya yang mengikuti tes, dia sedikit mengernyit. Seleksi awal sangat sederhana. Namun, dalam seleksi sederhana ini, terlalu banyak orang yang tersingkir. Tempat pemilihannya adalah beberapa rumah besar sementara di depan alun-alun. Sepuluh orang membentuk kelompok dan memasuki rumah-rumah besar untuk mengikuti seleksi. Sepuluh rumah besar dapat memilih seratus orang sekaligus. Kecepatan ini bisa dibilang menakutkan. Kalau tidak, akan sangat sulit menangani puluhan ribu orang ini. Setengah jam kemudian, akhirnya giliran Wang Chen. Di bawah pimpinan seorang pria berusia 22 hingga 23 tahun, Wang Chen dengan cepat tiba di salah satu rumah besar. Tentu saja, ada sembilan orang lain yang ikut bersamanya. Hampir semuanya berusia di bawah 20 tahun. Selain Wang Chen, hanya ada satu orang yang berusia di atas 20 tahun. Bagaimanapun, seleksi Akademi Macan Putih terutama diperuntukkan bagi seniman bela diri yang berusia antara 16 hingga 20 tahun. Rasio seniman bela diri berusia antara 20 hingga 23 tahun setiap tahun sebenarnya kurang dari 3 persen dari seribu orang. Oleh karena itu, proporsi pencaksilat berusia antara 20 hingga 23 tahun yang mengikuti seleksi juga paling rendah. Ini karena persyaratan Akademi Macan Putih terhadap mereka terlalu keras. Di dalam rumah, dua pria parubaya duduk di depan. Ekspresi mereka sangat tegas. Setelah kelompok 10 orang Wang Chen memasuki ruangan, tatapan kedua pria itu menyapu kelompok Wang Chen seperti pisau. Baiklah, serahkan kartu kependudukanmu dan berdirilah sesuai dengan 3 tingkat seleksi. Setelah beberapa saat, salah satu pria parubaya berkata kepada kelompok Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, kelompok itu segera menyerahkan kartu penduduk mereka. Yang disebut kartu penduduk adalah bukti identitas seseorang di daratan tengah. Tentu saja, kartu tempat tinggal Wang Chen dibuat dengan bantuan keluargalan. Di dalam kartu penduduk, terdapat informasi utama seseorang. Seleksi dimulai. Mulai dari tingkat pertama, suntikan yuan sejati Anda ke dalam kristal esensi yuan sejati. Setelah memverifikasi kartu penduduk, pria parubaya itu melanjutkan berbicara. Begitu dia selesai berbicara, seleksi resmi dimulai. 815 Yang disebut kristal esensi sejati adalah bahan langka yang dapat menentukan kekuatan-kekuatan batin sejati seseorang. Wang Chen belum pernah melihat hal seperti itu di perbatasan utara. Ini adalah kedua kalinya dia melihatnya di benua tengah. Pertama kali adalah beberapa hari yang lalu ketika Lan Menghan membawanya untuk melihatnya. Ada satu di keluarga Lan. Peserta ujian angkatan pertama berusia 16 hingga 18 tahun. Seniman bela diri pertama yang mengikuti tes ini adalah seorang pemuda berusia 16 tahun. Saat dia menuangkan kinya ke dalam kristal esensi sejati, lingkaran cahaya kuning pucat tiba-tiba muncul. Artis bela diri terhormat peringkat keempat, memenuhi syarat. Masuki babak berikutnya, pria parubaya itu menganggup dan berkata cepat setelah melihat lingkaran cahaya kuning samar. Sedangkan untuk babak kedua, itu adalah ujian kekuatan. Itu sangat sederhana. Itu membiarkan seorang pejuang menyerang seorang pria parubaya dengan sekuat tenaga dan menilai kekuatannya. Dengan teriakan liri, pemuda itu tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah pria parubaya di depannya. Bang! Setelah suara teredam, pemuda itu sendiri terdorong mundur oleh dampaknya. Kekuatan, 4200 pound, gagal. Dengan sangat cepat, pria parubaya itu tanpa ekspresi mengumumkan hasilnya. Aku! Aku bisa mencapai berat 4400 pound. Aku! Aku bisa melakukannya segera. Beri aku kesempatan lagi. Guru! Beri saya kesempatan lagi. Mendengar hasil ini, pemuda tersebut langsung memohon dengan cemas. Keluar! Namun, pria parubaya itu mendengus dingin. Kamu bahkan tidak bisa mencapai kebutuhan dasar 4400 pound, apalagi kekuatan fisik. Anda hanya dapat menggunakan 50% kekuatan fisik Anda, hanya 2100 pound. Dibandingkan dengan kebutuhan kami sebesar 2600 pound, ini jauh lebih buruk. Apakah menurut Anda Anda bisa sukses jika kami memberi Anda kesempatan lagi? Bibir pria parubaya itu membentuk senyuman dingin. Mendengar ini, wajah pemuda itu langsung berubah pucat. Ia digiring keluar rumah oleh pemuda berusia 22 tahun yang membantu seleksi. Dan kartu kependudukannya ditandai dengan tanda merah. Ini tandanya dia gagal dalam ujian. Tahun ini, dia tidak punya harapan. Melihat tes ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Seperti yang diharapkan, ini adalah seleksi awal. Isinya sangat sederhana. Namun, hal itu sangat sulit bagi banyak orang. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang kekuatannya berada pada level yang sama. Seleksi awal Akademi Macan Putih sederhana, tapi mengandung terlalu banyak misteri. Tes pertama adalah kekuatan batin sejati. Setelah kekuatan batin sejati memenuhi persyaratan, kekuatan diuji. Kedua poin ini adalah kekuatan tempur paling dasar dari seorang seniman bela diri. Semakin kuat fondasinya, semakin kuat kekuatannya. Jelas sekali, tahap pertama Akademi Macan Putih adalah ujian bagi fondasi seseorang. Namun, uji coba ini dapat menyebabkan kematian banyak orang. Apalagi jika menyangkut kekuatan fisik. Seseorang harus mencapai kontrol tingkat ke-6 untuk bisa lulus. Mengontrol 60% kekuatan fisiknya. Ini hampir mustahil bagi seniman bela diri biasa. Ini karena, tanpa pelatihan khusus, sudah sangat baik bagi seorang seniman bela diri biasa untuk mampu menampilkan 40% kekuatannya. Untuk mencapai lapisan ke-5, seseorang harus melalui banyak kerja keras. Sedangkan untuk lapisan ke-6, tanpa tingkat bakat tertentu, sulit dicapai. Cobaan ini niscaya akan menyebabkan banyak orang gagal di ambang kesuksesan. Uji coba ini juga menampilkan makna yang lebih dalam dari Akademi Macan Putih. Memikirkan hal ini, Wang Chen memperhatikan pria paru baya ini secara mendalam. Dia memiliki pemahaman baru tentang Akademi Macan Putih. Xiao Cheng, 17 tahun, artis bela diri terhormat peringkat ke-8, tidak perlu mengikuti tes, dia bisa langsung masuk semifinal. Saat Wang Chen merasa emosional, hasil tes pemuda ke-2 sudah muncul. Berusia 17 tahun, artis bela diri terhormat dari peringkat ke-8, mencapai peringkat artis bela diri terhormat tingkat tinggi, secara langsung melewati ujian kekuatan. Menurut perkenalan Lan Menghan, Wang Chen tahu bahwa jika kekuatan seseorang melebihi persyaratan sebanyak satu tingkat, seseorang dapat langsung memasuki semifinal, dan jika kekuatan seseorang melebihi persyaratan sebanyak dua tingkat, seseorang dapat langsung memasuki eliminasi akhir. Berusia 17 tahun, termasuk dalam kelompok siswa pertama di Akademi Macan Putih, persyaratannya adalah kekuatan artis bela diri terhormat tingkat menengah, dan artis bela diri terhormat tingkat tinggi sudah melampaui kekuatan artis bela diri terhormat tingkat menengah. Dengan satu tingkat, dan bisa memasuki semifinal. Melihat pemuda ini, Wang Chen diam-diam merasa emosional. Berusia 17 tahun, seorang artis bela diri terhormat peringkat ke-8, bakat seperti itu di perbatasan utara akan luar biasa, bukan. Sayangnya, di daratan tengah, seseorang hanya bisa masuk ke babak semifinal. Dengan sangat cepat, pemilihan berlanjut, dan dalam sekejap mata, sembilan orang di depan Wang Chen semuanya telah terpilih. Di antara mereka, sebenarnya ada lima orang yang tersingkir. Hanya empat orang yang berhasil lolos. Dan di antara empat orang ini, tiga di antaranya adalah eksistensi yang langsung masuk ke babak semifinal. Itu jelas sekali. Adapun lima orang yang tersingkir, mereka tersingkir karena tidak memiliki cukup kendali atas kekuatannya. Hal ini pun membuat orang menghela nafas haru. Seperti prediksi Wang Chen, ujian kekuatan fisik adalah puncak dari babak penyisihan ini. Diliranmu. Saat ini, pria parubaya itu berkata kepada Wang Chen. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Wang Chen menganggup dan berjalan menuju kristal esensi esensial. Ketika dia sampai pada kristal esensi esensial, dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba menyuntikkan kekuatan esensi esensial ke dalam kristal esensi esensial. Saat Wang Chen menyuntikkan kristal esensi aslinya ke dalamnya, kristal esensi asli segera berubah warna menjadi merah samar, atau lebih tepatnya, warna merah jambu. Yang Chen, 21 tahun, raja peringkat 1, nyaris tidak memenuhi syarat. Pria parubaya itu memandang Wang Chen tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Baru saja memasuki ranah raja peringkat 1. Lalu, dia secara tidak sadar menambahkan ke Wang Chen. Batuk, batuk, batuk. Kurang lebih. Mendengar ini, Wang Chen tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan pria parubaya itu. Dia pasti merasa tidak punya peluang. Benar sekali, persyaratan Akademi Macan Putih untuk pemilihan seniman bela diri berusia antara 20 dan 23 tahun lebih ketat. Persyaratan paling mendasar adalah seniman bela diri kerajaan. Namun, dalam beberapa tahun ini, di antara orang-orang berusia 20 hingga 23 tahun yang terpilih untuk masuk Akademi Macan Putih, berapa banyak dari mereka yang merupakan seniman bela diri alam raja pemula sejati. Tidak satu pun, yang terlemah adalah seniman bela diri tingkat menengah raja. Mereka sebagian besar adalah seniman bela diri tingkat tinggi raja dan bahkan seniman bela diri kaisar. Seniman bela diri kerajaan peringkat 1 ingin masuk Akademi Macan Putih. Itu hanyalah mimpi bodoh. Namun, pria parubaya itu jelas tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lantang. Namun, melihat Wang Chen, dia sudah menentukan bahwa Wang Chen termasuk dalam kategori orang yang akan tersingkir dalam uji kekuatan atau di semifinal. Ini membuat Wang Chen merasa agak emosional. Memikirkan keadaannya saat ini, dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Hal ini pun membuatnya semakin bertekad untuk masuk Akademi Macan Putih. Dia harus masuk Akademi Macan Putih untuk mendapatkan Ice Crystal jadi lotus dan memulihkan tubuhnya. Baiklah, ujian kekuatan, pria parubaya lainnya berkata kepada Wang Chen. Mendengar kata-kata pria parubaya ini, Wang Chen menarik kembali pikirannya, memandang pria itu, menarik nafas dalam-dalam, dan mengerahkan energi asal sejati di tubuhnya, pergi. Dengan teriakan ringan, Wang Chen meninju tanpa gerakan apapun. Dalam uji kekuatan, para ahli bela diri diharuskan untuk tidak menggunakan teknik bela diri apapun, karena teknik bela diri dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Semakin kuat suatu teknik bela diri, semakin menakutkan peningkatan kekuatannya. Apa yang perlu diuji oleh Akademi Macan Putih adalah kekuatan paling dasar. Dan kekuatan paling realistis dan substansial. Setelah pukulan Wang Chen, suara yang menusuk udara langsung terdengar, dan dalam sekejap mata, tinju itu tiba-tiba mendarat di tubuh pria parubaya itu. Ledakan. Setelah ledakan keras, mata pria parubaya yang awalnya sedingin es dan tanpa emosi itu bersinar dengan sedikit keheranan. Deng-deng-deng. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Hemm. Di sisi lain, pria parubaya yang sedang menguji energi asal sejati juga merasa heran. Dia memandang Wang Chen, lalu menatap temannya, Lin Hu, ada apa? Anda, tidak buruk. Setelah menstabilkan dirinya, pria parubaya bernama Lin Hu menatap Wang Chen dalam-dalam dan menunjukkan senyuman pahit. Sesaat kecerobohan, dan dia justru menderita kerugian yang sangat besar. Kali ini, dia benar-benar malu, kekuatan, 11 ribu, kekuatan besar, 8 ribu. Saat berikutnya, dia melaporkan data Wang Chen. Apa? Kali ini, pria yang sedang menguji energi asal sejati tidak bisa tetap tenang, dan mengungkapkan sedikit keheranan saat dia buru-buru datang ke depan Lin Hu dan bertanya. Kekuatan 11 ribu, lebih kuat dari 10 ribu jin seniman bela diri peringkat 2. Kekuatan substansial telah mencapai di atas 8 ribu jin, dan hampir mencapai 80 persen dari kekuatan substansial. Lin Hu tersenyum pahit. Kekuatan seniman bela diri peringkat 1 bisa mencapai 8 ribu jin, dan kekuatan seniman bela diri peringkat 2 hanya diperlukan untuk mencapai 10 ribu jin. Sekarang, Yan Chen di depannya, telah melampaui standar dan sedikit terkejut, terutama kekuatan yang besar. Untuk seniman bela diri peringkat 1 biasa, mampu menangkap 4.800 jin kekuatan besar dianggap lulus, dan mampu menangkap 5.000 jin kekuatan besar dianggap luar biasa, namun Yan Chen ini sebenarnya mencapai 8.000 jin. Kekuatan besar ini bahkan sebanding dengan kekuatan besar seniman bela diri peringkat 4. Masih masuk akal jika kekuatan seseorang melampaui pangkat, beberapa orang dilahirkan dengan kekuatan dewa. Tapi, kekuatan besar, bagaimana bisa mencapai peringkat 8, ini? Ini adalah sesuatu yang bahkan seorang seniman bela diri kaisar tidak dapat melakukannya, bahkan seorang seniman bela diri leluhur pun akan sulit melakukannya. Kali ini, pria parubaya itu juga kaget sambil berseru tak percaya. Sangat sulit untuk mengendalikan kekuatan besar, dan semakin besar kekuatan yang ingin dikendalikan, semakin sulit pula. Jika seseorang mengatakan bahwa menguasai kekuatan jasmani tingkat ke-6 hanyalah permulaan di Akademi Macan Putih, maka mampu memahami kekuatan jasmani tingkat ke-7 sudah dianggap luar biasa. Selain itu, di Akademi Macan Putih saat ini, tidak banyak orang yang dapat memahami kekuatan jasmani tingkat ke-7. Adapun kekuatan peringkat 8, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seniman bela diri leluhur. Tapi seniman bela diri di depan mereka ini hanyalah seniman bela diri peringkat 1. Dalam sekejap, kedua pria parubaya itu saling memandang, dan ekspresi mereka menjadi menarik. Batuk, batuk, batuk. Itu, apakah aku lulus? Keduanya terdiam. Merasakan tatapan aneh dari mereka berdua, Wang Chen tidak bisa menahan batuk dua kali sebelum bertanya dengan canggung. 816. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Itu benar, Wang Chen baru saja menahan kekuatannya. Meskipun kekuatannya sangat rusak sekarang, dan dia hanya memiliki kekuatan seniman bela diri raja peringkat 1. Namun, Wang Chen mengembangkan star body tempering, dan mencapai ketinggian level 7 body tempering. Hanya tubuh fisik, kekuatan Wang Chen bisa melampaui seniman bela diri raja tingkat menengah, belum lagi menggunakan intisari-intisari. Jika dia berusaha sekuat tenaga, Wang Chen benar-benar yakin bahwa kekuatan pukulannya setidaknya sebanding dengan kekuatan seniman bela diri raja peringkat 5. Atau bahkan lebih kuat. Tentu saja, jika Wang Chen membuka 8 gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, itu pasti akan menjadi lebih kuat. Meskipun meridiannya rusak sekarang, 8 gerbang tersembunyi bagian dalam adalah bagian dari star body tempering. Tubuh fisik Wang Chen telah pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, hal itu tidak mempengaruhi dia dalam membuka 8 gerbang tersembunyi dalam. Sekarang, Wang Chen bisa membuka 5 tingkat 8 gerbang tersembunyi dalam. Setelah level kelima dibuka, peningkatan kekuatan akan mencapai 4 kali lipat yang menakutkan. Dengan cara ini, kekuatan Wang Chen bahkan lebih menakutkan daripada seniman bela diri raja tingkat tinggi biasa. Hanya saja, menghadapi penilaian seperti itu, Wang Chen tidak perlu membuka 8 gerbang tersembunyi batin sama sekali. Ada pun bakat garis keturunan, tidak perlu membicarakannya. Selain itu, membuka 8 gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunan akan sedikit banyak menimbulkan beban pada meridian. Oleh karena itu, kecuali diperlukan, Wang Chen tidak akan gegabuh membukanya. Justru karena itulah dia bersikap rendah hati. Selama dia lulus ujian ini, itu akan baik-baik saja. Batuk, batuk, batuk. Mendengar kata-kata Wang Chen, kedua pria parubaya yang bertanggung jawab atas penilaian kembali sadar saat ini. Dengan tatapan aneh di mata mereka, mereka memandang Wang Chen, kekuatan yang berkualitas, kontrol kekuatan material, luar biasa. Dalam sekejap mata, keduanya memberikan hasil penilaian Wang Chen. Kemudian, mereka mengembalikan kartu identitas kepada Wang Chen. Sekarang, Anda dapat memasuki alun-alun dan menunggu penilaian putaran kedua. Semoga beruntung. Melihat Wang Chen, sedikit rasa kasihan muncul di mata mereka. Benar sekali, sayang sekali. Harus dikatakan bahwa kendali Wang Chen atas kekuasaannya membuat kedua kaisar bela diri mengaguminya. Namun sayang sekali, penguasaan kekuasaan bukanlah segalanya. Ini hanyalah persyaratan paling dasar dari Akademi Macan Putih. Andai saja kekuatan Wang Chen bisa sedikit lebih kuat. Bahkan jika itu adalah Marsial King tingkat menengah, masih ada harapan. Mungkin keduanya akan sedikit membantu Wang Chen. Sayangnya, Wang Chen terlalu lemah. Pada usia 21 tahun, dia sudah menjadi Raja Bela Diri Orde Pertama. Bakatnya tidak bisa dianggap buruk. Tapi itu jelas tidak bagus. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap di bawah rata-rata. Apa yang paling kurang dimiliki benua tengah? Yang paling tidak mereka miliki adalah bakat. Oleh karena itu, Wang Chen hanya bisa merasa kasihan. Wang Chen tidak terlalu memikirkan tatapan keduanya. Setelah menerima kartu penduduk, dia berjalan menuju alun-alun Duklan di bawah bimbingan seorang pemuda. Saat ini, alun-alun sangat bising. Di sini, 3 hingga 4 ribu prajurit telah berkumpul. Orang-orang ini harus lolos ke babak semifinal untuk dapat mengikuti seleksi penyisihan besok. Tentu saja, ada beberapa prajurit berbakat yang melampaui persyaratan sebanyak dua tingkat. Mereka tidak perlu mengikuti babak semifinal ini dan bisa langsung mengikuti seleksi penyisihan yang akan dimulai keesokan harinya. Tidak akan banyak orang di grup ini. Tapi Wang Chen juga tahu bahwa itu pasti tidak langka. Paling tidak, Wang Chen tahu bahwa Lan Menghan termasuk dalam kelompok orang ini. Lan Menghan yang berusia 17 tahun telah memasuki jajaran Raja Bela di Ri Orde pertama. Oleh karena itu, dia termasuk dalam kelompok orang yang bisa langsung mengikuti seleksi penyisihan. Dan 3 hingga 4 ribu orang di depannya ini kurang dari 4 ribu orang yang dipilih dari hampir 20 ribu prajurit di pagi hari. Proporsi orang yang terpilih hanya 2 hingga 3 dari 10. Bahkan bukan angka ini. Melihat adegan ini, Wang Chen cukup emosional. Seleksi Akademi Macan Putih sungguh kejam. Ini adalah benua tengah di mana yang kuat dihormati. Ini adalah benua tengah tempat para jenius ada di mana-mana. Kita harus tahu bahwa di antara mereka yang tersingkir, tidak ada kekurangan orang-orang berbakat. Orang-orang ini pasti dianggap jenius di perbatasan utara. Namun, di benua tengah, mereka terkubur dalam gelombang pasang manusia. Sangat disayangkan. Pada saat ini, para prajurit di Alun-Alun sedang mengobrol dan tertawa dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Setelah lulus tes pendahuluan, mereka jelas sangat bersemangat. Ini menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah pertama menuju Akademi Macan Putih. Selama mereka berhasil melewati tes putaran kedua di sore hari dan seleksi penyisihan besok, mereka akan bisa menuju ke kota Macan Putih untuk mengikuti seleksi akhir. Dibandingkan dengan mereka yang gagal, mereka tentu saja bahagia. Tentu saja, ada juga beberapa seniman bela diri yang berdiri sendiri. Mereka diam dan mata mereka sangat tajam. Meski sudah melewati babak pertama, babak kedua masih sangat sulit. Di alun-alun besar, ada beberapa orang yang datang dari waktu ke waktu. Waktu berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, sekitar pukul 3 atau 4 sore, sudah ada 7 hingga 8 ribu prajurit berkumpul di alun-alun. Saat ini, seleksi putaran pertama dianggap telah berakhir. Orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang telah terpilih untuk mengikuti tes putaran kedua dari salah satu dari 10 titik seleksi di Sanfal City, titik seleksi Du Family Plaza. Pada saat ini, dengan begitu banyak orang yang hidup berdampingan, alun-alun besar itu menjadi sedikit ramai. Pada saat ini, di platform tinggi di bagian paling depan, sekitar 20 pria parubaya muncul di garis pandang kerumunan. Orang-orang inilah yang bertanggung jawab atas seleksi sebelumnya. Saat ini, arti kedatangan mereka sangat jelas. Seketika, terjadi keributan dan kebisingan di alun-alun. Semua orang sangat ingin mencoba, mengetahui bahwa semifinal akan segera dimulai. Setelah mengumpulkan kerumunan, seorang lelaki tua yang memimpin kelompok itu mengalihkan pandangannya ke semua orang dan berkata perlahan, mereka yang memiliki token dengan jumlah kurang dari seribu, berkumpul di depan. Suaranya terdengar sangat lembut, tetapi Wang Chen dapat dengan jelas merasakan suaranya seolah meledak di telinga semua orang. Artis Bela Diri Grandmaster Itu benar, di saat berikutnya, Wang Chen dapat merasakan dari aura samar bahwa lelaki tua ini setidaknya adalah seorang Grandmaster Marsial Artis. Seperti yang diharapkan dari Daratan Tengah, seniman Bela Diri Grandmaster, yang jarang terlihat di perbatasan utara, tidak jarang berada di sini. Setidaknya, jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan yang berada di perbatasan utara. Atas permintaan lelaki tua itu, segera, mereka yang memiliki token dengan jumlah kurang dari seribu di tangan mereka maju ke depan. Ini adalah plat nomor yang akan diterima setiap orang saat memasuki Duvee Meli Plaza. Sebelumnya, Wang Chen bertanya-tanya untuk apa ini. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Begitulah urutan calon semifinalis. Seperti apa tes semifinalnya, Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit penasaran. 25 baris, 40 baris. Cepat berdiri dengan benar. Yang belum mendapat giliran, mundur 100 meter. Melihat seribu orang telah melangkah maju, lelaki tua itu menganggup dan terus berbicara. Atas permintaan orang tua itu, seribu kultifator dengan cepat berdiri dalam 25 baris dalam sekejap mata, membentuk formasi yang teratur. Semifinal dimulai. Begitu semua orang sudah mengantri, lelaki tua itu berteriak pelan. Dalam sekejap mata, hampir 20 prajurit di sampingnya melompat dari platform tinggi dan menyatu dengan kerumunan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa orang-orang ini tersebar secara merata dan berdiri secara merata di tengah kerumunan. Babak kedua semifinal adalah ujian kekuatan mental. Mereka yang mampu bertahan selama 15 menit di bawah tekanan aura akan dapat memasuki babak penyisihan yang akan dimulai besok. Menyapu pandangannya ke arah kerumunan, lelaki tua itu berbicara dengan tenang setelah melihat semua orang telah mengambil tempat masing-masing. Kemudian, dia menganggup ke arah sekitar 20 pria parubaya yang berdiri di tengah kerumunan dan menutup matanya. Menerima tatapan lelaki tua itu, ke-20 lelaki parubaya itu berteriak pelan dalam sekejap mata dan semuanya melepaskan aura mereka. Tekanan auranya berdiri di belakang, mata Wang Chen berbinar saat melihat pemandangan ini dan senyuman muncul di bibirnya. Dia tidak menyangka Akademi Macan Putih akan membuat keributan besar hanya untuk seleksi. Menggunakan hampir 20 kaisar seniman bela diri untuk memberikan tekanan aura. Dan ini hanya satu dari sepuluh lokasi pemilihan di Sanfal City. Artinya, lokasi pemilihan lainnya juga melakukan hal yang sama. Berdasarkan perhitungan ini, seluruh 36 kota di Provinsi Barbarian akan membutuhkan Akademi Macan Putih untuk menggunakan hingga seribu orang untuk melakukan seleksi tahunan. Terlebih lagi, seribu orang ini pastilah kaisar seniman bela diri. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung terkejut. Konsep macam apa ini? Betapa menakutkannya ini? Memobilisasi seribu kaisar seniman bela diri. Itu adalah seribu kaisar seniman bela diri. Itu cukup untuk membentuk pasukan yang bisa dengan mudah menyapu seluruh perbatasan utara. Melihat seluruh perbatasan utara, termasuk monster tua yang bersembunyi, akan sulit bagi jumlah kaisar seniman bela diri untuk mencapai 500. Dan Provinsi Barbar telah mengerahkan seribu kaisar seniman bela diri untuk seleksi ini. Konsep macam apa ini? Wang Chen agak bingung. Benar saja, ada banyak orang kuat, tempat di mana jumlah orang kuat sama banyaknya dengan pohon di hutan. Seperti yang telah diperingatkan Lin Zhan sebelumnya, tanpa kekuatan seorang seniman bela diri, yang terbaik adalah tidak datang ke Benua Tengah. Karena di Benua Tengah, status kaisar seniman bela diri mungkin hanya setara dengan status kaisar seniman bela diri di perbatasan utara, atau bahkan sedikit lebih rendah. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Namun, Wang Chen telah mengabaikan satu hal, poin yang sangat penting. Benua Tengah memiliki populasi beberapa miliar jiwa. Hanya provinsi barbarian saja yang memiliki populasi beberapa ratus juta jiwa, yang bahkan lebih besar dari perbatasan utara. Selain itu, Benua Tengah dipenuhi oleh para ahli dari seluruh dunia. Selain perbatasan utara, ada juga perbatasan barat, perbatasan selatan, dan jiang timur. Para ahli dari tempat-tempat ini juga akan bergegas menuju Benua Tengah. Di antara mereka, perbatasan barat, perbatasan selatan, dan perbatasan timur tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat. Meskipun ketiga wilayah ini bukan Benua Tengah, namun dibandingkan dengan perbatasan utara, yang dikenal sebagai negeri orang barbar, wilayah tersebut berkali-kali lebih kuat. Bagaimanapun, mereka tidak dipisahkan oleh ngarai kematian, Laut Hades, dan dataran ratapan. Selama ribuan tahun, pertukaran dan perkembangan yang terus-menerus menjadikan ketiga tempat ini sangat kuat. Dan orang-orang kuat dari tempat-tempat ini, mereka yang memiliki bakat luar biasa, semuanya akan datang ke Benua Tengah untuk mendapatkan pengalaman. Karena itu, Benua Tengah tidak kekurangan orang-orang kuat. Di Provinsi Barbarian, ada lebih dari 10 ribu kaisar seniman bela diri. Belum lagi seribu orang. Dan di Provinsi Barbarian, Institut Macan Putih adalah sekolah terbaik. Tuan muda yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga kuat dan mereka yang memiliki bakat luar biasa ingin masuk Institut Macan Putih untuk belajar. Meski mereka hanya menerima seribu orang setiap tahunnya, tapi seribu orang ini tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang bisa menjadi kaisar seniman bela diri. Karena itu, tidak sulit bagi Institut Macan Putih untuk menjadi kaisar seniman bela diri. Di mata Wang Chen, itu adalah angka yang sangat menakutkan. Seribu kaisar seniman bela diri, di Institut Macan Putih, adalah hal yang mudah. 817. Bagi tempat seperti Akademi Macan Putih yang mengumpulkan banyak jenius dari Provinsi Barbarian, kaisar seniman bela diri bukanlah apa-apa. Pada saat ini, seribu orang yang menjalani ujian membawa aura kaisar seniman bela diri ini. Hampir 20 kaisar seniman bela diri didistribusikan secara merata di antara kerumunan, melepaskan aura mereka untuk memberikan tekanan. Ini bukan hanya ujian kekuatan mental seorang seniman bela diri, tetapi juga ujian kemauan seorang seniman bela diri. Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi mereka. Di bawah tekanan mental seorang kaisar seniman bela diri, seorang seniman bela diri dengan kekuatan mental yang tidak mencukupi pasti tidak akan mampu bertahan lama. Lebih jauh lagi, meskipun kekuatan mental seseorang cukup kuat, kemauan yang kuat diperlukan untuk mendukung seseorang agar dapat bertahan. Ini adalah ujian kemauan dan kekuatan mental seorang seniman bela diri. Kekuatan-kekuatan mental seseorang menentukan kekuatan jiwa primordialnya. Kekuatan roh primordial seseorang dapat menentukan apakah fondasi seorang seniman bela diri kokoh atau tidak, dan apakah wilayahnya stabil atau tidak. Adapun kemauan, itu sangat diperlukan dalam budidaya. Itu sangatlah penting, bahkan lebih penting daripada bakat. Tidak ada kekurangan orang jenius di benua langit yang mendalam, tapi mengapa begitu banyak dari mereka yang mati sebelum waktunya. Hal ini tidak terlepas dari kemauan keras. Jalan seni bela diri itu panjang dan sulit. Betapa membosankan dan sulitnya hal itu. Musim gugur ini, seseorang akan menghadapi banyak kesulitan dan rintangan. Alasan mengapa para jenius itu meninggal sebelum waktunya adalah karena kemauan mereka yang lemah. Mereka tidak mengertakan gigi dan bertahan sampai akhir. Tekad yang kuat dan teguh merupakan persyaratan penting bagi seorang seniman bela diri untuk berkultivasi. Itu merupakan persyaratan penting untuk menjadi seniman bela diri yang kuat. Mungkin Akademi Macan Putih lebih menghargai hal ini. Dari ujian awal esensi sejati hingga ujian kekuatan, dan sekarang hingga ujian kekuatan mental dan kemauan, dua tahap seleksi Akademi Macan Putih yang tampaknya sederhana telah menguji semua persyaratan yang diperlukan untuk menjadi seniman bela diri yang kuat. Bagaimana ini tidak membuat Wang Chen menghela nafas dengan emosi? Mungkin hanya eksistensi menakutkan seperti Akademi Macan Putih yang bisa memiliki modal kuat untuk menjalani banyak tahapan ujian ini. Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Itu telah meningkat, sekarang tekanan dari Kaisar bela diri peringkat kedua. Benar, ia telah meningkat dari Kaisar Seniman bela diri peringkat pertama menjadi Kaisar Seniman bela diri peringkat kedua. Saya mendengar bahwa tahap ujian ini memerlukan tekanan dari Kaisar bela diri peringkat pertama ke Kaisar Seniman bela diri peringkat sembilan. Dalam waktu seperempat jam, seseorang harus menjalani sembilan tahap tes. Terlebih lagi, aku mendengar bahwa di saat-saat terakhir, seseorang harus menanggung sebagian tekanan dari sekte seniman bela diri. Aku ingin tahu berapa banyak impian orang yang terhalang oleh tahap ini. Iya, level ini sangat sulit. Terutama tekanan Seniman bela diri klan Zong yang terakhir, sungguh menakutkan. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari Seniman bela diri sekte tersebut, itu masih bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Seniman bela diri biasa. Tapi tidak apa-apa. Namun, apa yang Anda sampaikan tidak sepenuhnya benar. Tes tekanan ini juga dibagi menjadi tiga kelompok umur. Kelompok orang ini pada dasarnya berusia 16 hingga 18 tahun. Sek Warriors tidak akan bergerak. Dikatakan bahwa bahkan Prajurit Kaisar hanya akan mampu menindas hingga tingkat Prajurit Kaisar Orde keempat. Antara usia 18 hingga 20 tahun, hanya Kaisar Seniman bela diri yang mampu menekan level Seniman bela diri Kaisar tahap ke-7. Hanya pada usia 20 hingga 23 tahun mereka harus menanggung tekanan Kaisar bela diri tahap ke-9. Pada saat yang sama, barulah seorang Seniman bela diri Zong akan mengambil tindakan. Seniman bela diri Klan Zong bersiap untuk orang-orang ini. Saya bertanya-tanya betapa dahsyatnya tekanan dari Seniman bela diri Grandmaster. Itu benar. Akademi Macan Putih tidak menyukai praktisi bela diri yang berusia antara 20 hingga 23 tahun. Tentu saja, mereka harus diuji secara ketat. Mereka sungguh menyedihkan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang meminta Akademi Macan Putih hanya menerima elit? Belum lagi Provinsi Tengah, bahkan di Provinsi Barbar kita, tidak jarang seorang berusia 20 hingga 23 tahun masuk ke dalam artis bela diri Kaisar. Jika bukan karena permintaan kuat dari klan besar di Provinsi Barbarian, mengapa Akademi Macan Putih menginginkan Seniman bela diri Raja yang berusia antara 20 hingga 23 tahun? Tentu saja harus diuji secara ketat. Saat Wang Chen dipenuhi dengan emosi, di sampingnya, kerumunan tiba-tiba menjadi gempar. Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Tidak ada alasan lain, itu karena saat ini, tekanan dari Kaisar Seniman bela diri telah meningkat. Mendengar perkataan orang-orang ini, Wang Chen tampak tenggelam dalam pikirannya. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman pahit. Apa yang tidak dia duga adalah pada akhirnya, bahkan Seniman bela diri dari klan Zong akan mengambil tindakan. Tidak banyak orang yang mampu menahan tekanan dari Seniman bela diri klan Zong, bukan. Pada saat yang sama, Wang Chen benar-benar tidak menyadarinya. Pada saat ini, kelompok seniman bela diri yang menahan tekanan, yang juga merupakan kelompok seniman bela diri pertama yang menanggung tekanan, sebenarnya adalah seniman bela diri yang berusia antara 16 hingga 18 tahun. Tampaknya, dalam aspek ini, saat memeriksa pelat tempat tinggal, ada pengaturan khusus. Itu benar, jika tidak, jika seniman bela diri raja dan seniman bela diri klan Zong menanggung tekanan bersama, bukankah itu tidak adil? Tanpa disadari, tekanan dari Kaisar Seniman bela diri telah meningkat ke tingkat keempat. Dalam keadaan seperti itu, di antara seribu orang, selalu ada orang yang tidak dapat menahan tekanan dan jatuh ke tanah, bahkan ada yang menunjukkan tanda-tanda muntah darah. Gelombang seruan dan desahan terdengar dari kerumunan, ekspresi semua orang sangat suram. Tidak ada yang menertawakan mereka yang terjatuh, karena tidak ada yang tahu apakah mereka akan menjadi korban berikutnya. Dan orang-orang yang tidak dapat menahan tekanan ini terbawa dalam sekejap, keluar dari alun-alun keluar gaduh. Ini juga berarti mereka kehilangan hak untuk masuk Akademi Macan Putih. Mungkin tahun depan mereka masih punya harapan. Setelah 15 menit, di antara seribu orang, hanya satu atau dua dari sepuluh orang yang mampu bertahan hingga akhir. Hanya seratus orang yang mampu bertahan sampai akhir. Mereka yang bertahan sampai akhir, saat tekanan dari Kaisar Seniman bela diri menghilang, semuanya duduk lumpuh di tanah, terengah-engah. Tapi, tidak banyak waktu tersisa bagi mereka untuk beristirahat. Setelah mengeluarkan kartu penduduknya dan mendapatkan bukti kualifikasinya untuk mengikuti babak penyisihan besok, orang-orang ini disuruh pergi untuk beristirahat. Segera setelah itu, gelombang kedua orang naik ke panggung. Gelombang kedua ini masih merupakan kelompok umur pertama. Tahap ketiga, masih merupakan kelompok umur pertama. Penilaian untuk kedua tahap ini masih sama seperti sebelumnya. Mereka berdua menanggung tekanan dari Kaisar bela diri tingkat keempat. Dan untuk dua gelombang ini, jumlah orang yang tersisa pada akhirnya bahkan tidak mencapai 300 orang. Dalam sekejap mata, 3.000 orang telah menyelesaikan penilaian, tetapi tersisa kurang dari 500 orang. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas haru. Nomor 3.000 hingga 4.000 orang, mulailah penilaian. Mengikuti teriakan ringan lelaki tua itu di atas panggung, penilaian gelombang keempat dimulai. Wang Chen secara mengesankan adalah bagian dari gelombang orang-orang ini. Dan dia juga mengamati bahwa orang-orang di sekitarnya, semuanya adalah orang-orang yang berusia di atas 20 tahun. Gelombang orang-orang ini, sepertinya mereka semua berusia antara 20 hingga 23 tahun. Saat ini, orang-orang ini jelas sangat gugup. Lagi pula, Akademi Macan Putih tidak menyukai orang yang berusia antara 20 hingga 23 tahun, jadi penilaian mereka sangat ketat. Mereka harus menanggung tekanan dari Kaisar bela diri tingkat 9. Bahkan, di saat-saat terakhir, mereka harus menanggung sedikit tekanan dari artis bela diri sekte. Meski hanya sekedar jejak, namun hal itu membuat orang khawatir. Berdiri di tengah kerumunan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya sangat tenang. Dibandingkan dengan kegugupan orang-orang di sekitarnya, dia sama sekali tidak gugup. Jika ada orang yang paling tidak takut dengan penilaian semacam ini, itu adalah Wang Chen. Meskipun dia saat ini hanya memiliki kekuatan Kaisar bela diri tingkat pertama, namun, Wang Chen telah mencapai puncak-puncak artis bela diri Kaisar tingkat ke-6. Meskipun kekuatannya belum sepenuhnya pulih, setelah pembukaan kembali dantian tengahnya, terhubung dengan roh primordialnya sendiri, perlawanan Wang Chen dalam aspek ini entah berapa kali lebih kuat dari seniman bela diri Kaisar biasa. Meskipun roh primordialnya saat ini baru pulih ke tingkat 2 tingkat. Namun, tingkat kedua level ini sudah cukup untuk menyaingi Kaisar bela diri tingkat tinggi. Dapat dikatakan bahwa, semua orang yang hadir, tidak dapat bertahan, tetapi Wang Chen masih bisa. Bagaimana semangat primordial seorang Kaisar seniman bela diri dapat dibandingkan dengan semangat Kaisar seniman bela diri puncak? Selain itu, ketinggian roh primordial Wang Chen telah mencapai tingkat puncak Kaisar seniman bela diri. Ranah roh primordialnya telah melampaui ranahnya sendiri. Lebih penting lagi, roh primordial Wang Chen telah bergabung dengan jiwa baru lahir reinkarnasi. Jadi, dalam hal roh primordial, roh primordial Wang Chen hampir bisa menduduki peringkat pertama di antara seniman bela diri Kaisar. Roh primordial seperti itu, meskipun baru pulih dua level, sudah cukup menakutkan. Seribu orang dengan cepat membentuk formasi. Dalam sekejap mata, sekitar 20 Kaisar seniman bela diri berdiri tegak di tengah kerumunan. Jarak setiap orang satu sama lain hampir sama, dan area yang bisa mereka tempuh juga hampir sama. Saat orang tua di atas panggung mengumumkan permulaannya. Seketika, tekanan dari Kaisar seniman bela diri menyebar. Tekanan dari Kaisar bela diri tingkat pertama. Menghadapi tekanan seperti ini, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Tentu saja, kebanyakan orang juga bisa bertahan. Itu tidak sulit. Tidak lama kemudian, itu berubah menjadi tekanan dari Kaisar bela diri tingkat kedua. Sampai berubah menjadi tekanan dari Kaisar bela diri tingkat keempat, di dalam kerumunan, ekspresi semua orang menjadi serius. Bahkan Wang Chen tidak bisa tidak memiliki sedikitpun keseriusan. Di bawah tekanan Kaisar bela diri tingkat kelima, orang-orang mulai berjatuhan. Orang-orang ini semuanya adalah Kaisar seniman bela diri pemula. Tidak mungkin bagi mereka untuk masuk Akademi Macan Putih. Tentu saja, Wang Chen tidak termasuk. Faktanya, saat ini, Wang Chen tampak merasa nyaman. Hingga tekanan dari Kaisar bela diri tingkat ketujuh, Wang Chen akhirnya mulai mengerahkan energi esensi sejatinya. Dia tidak bisa mengandalkan semangat primordialnya untuk mendukungnya. Roh primordial yang terluka tidak dapat menahan tekanan seperti itu. Teknik Kaisar naga diaktifkan, dan di dalam meridiannya, naga esensi sejati meraum dan beredar. Seketika, Wang Chen merasa rileks. Di bawah tekanan Kaisar bela diri tingkat delapan, bahkan jika dia mengedarkan energi esensi sejatinya, Wang Chen merasa sangat tegang. Dan saat ini, ada kurang dari 400 orang yang berdiri di tengah kerumunan. Di bawah tekanan Kaisar bela diri tingkat sembilan, Wang Chen merasa tercekik, dan darah serta kinya sepertinya membeku. Perasaan tertekan yang telah lama hilang kembali ke Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen tersenyum pahit. Saat itu, dia bisa membunuh Kaisar bela diri tingkat sembilan, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa menahan tekanan. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Sulit untuk mengedarkan darah dan kinya, menyebabkan wajah Wang Chen berangsur-angsur memerah. Di bawah tekanan Kaisar bela diri tingkat sembilan, hanya ada kurang dari 200 orang yang masih berdiri. Dan, masih ada orang yang terjatuh. Kali ini, tekanan dari Kaisar bela diri tingkat sembilan tidak menunjukkan belas kasihan. Dan itu akan berlangsung lebih dari empat menit. Bang-bang-bang. Serangkaian suara membosankan terdengar. Satu demi satu, orang-orang berjatuhan. Melihat pemandangan ini, alis Wang Chen berkerut. Penilaian terhadap mereka yang berusia 20 hingga 23 tahun memang sangat keras. Berpikir bahwa masih ada seniman bela diri Zong yang belum bergerak, hati Wang Chen dipenuhi kekhawatiran. Wang Chen bisa merasakan bahwa sekarang, dia hampir tidak mampu menahan tekanan dari Kaisar bela diri tingkat sembilan. Jika seorang seniman bela diri Zong bergerak, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Di bawah tekanan yang sangat besar, darah dan ki Wang Chen sudah bergolak, dan dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Roh primordial yang awalnya terluka tampaknya sangat kesakitan, berputar dan berjuang di dantian Wang Chen. Jika dia bertahan terlalu lama dengan paksa, mungkinkah roh primordialnya akan terluka lagi? Memikirkan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan sedikit kekhawatiran. Berapa lama lagi dia bisa bertahan? 818. Jika dia bertahan terlalu lama, mungkinkah roh primordialnya akan rusak lagi? Memikirkan hal ini, Wang Chen memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya. Berapa lama lagi dia bisa bertahan? Waktu berlalu dan di bawah tekanan Kaisar Beladiri tahap ke-9, jelas bahwa Kaisar Beladiri biasa tidak dapat bertahan. Bahkan ketika Wang Chen adalah Kaisar Beladiri, sulit baginya untuk menahan tekanan Kaisar Beladiri tahap ke-9, apalagi orang biasa. Penilaian untuk usia 20 hingga 23 tahun memang jauh lebih ketat dibandingkan penilaian untuk seniman Beladiri berusia 16 hingga 20 tahun. Masih ada 3 menit hingga 15 menit dan saat ini, di antara seribu orang, hanya ada kurang dari 100 orang yang dapat terus berdiri. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tidak dapat bertahan dan dibawa pergi. Di antara 20 Kaisar Beladiri yang melepaskan oranya, ada dua yang menguji Wang Chen di penilaian putaran pertama. Kedua orang ini memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap Wang Chen dan pada saat ini, mereka secara alami menyadari keberadaan Wang Chen. Mereka jelas sangat terkejut karena Wang Chen bisa bertahan sampai saat ini. Agar Kaisar Beladiri tahap pertama bisa bertahan sampai saat ini, itu dianggap sebagai hal yang cukup bagus. Kita harus tahu, 100 orang yang nyaris tidak bertahan hampir semuanya adalah Kaisar Beladiri tingkat tinggi. Hanya Wang Chen yang merupakan Kaisar Beladiri tahap pertama, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Mata mereka bersinar karena keheranan dan kekaguman. Kaisar Beladiri tahap pertama yang bisa bertahan hingga saat ini benar-benar luar biasa. Namun, kekaguman tetaplah kekaguman, tetapi mereka tidak bisa meremehkannya. Ini adalah misi sebelum mereka meninggalkan Lembaga Macan Putih. Sebagai siswa kelas tujuh Lembaga Macan Putih dan orang-orang yang akan lulus, selain harus mencapai Kaisar Beladiri tahap ke-9, mereka juga harus menyelesaikan tiga misi dari Lembaga Macan Putih Wang Chen. Salah satunya adalah penilaian terhadap mahasiswa baru. Jika mereka ketahuan bersikap mudah, mereka akan didiskualifikasi dari kelulusan. Selain itu, mereka akan dihukum berat. Jadi, melihat Wang Chen bertahan, mereka hanya bisa menghela nafas. Bang-bang-bang. Satu demi satu, suara orang yang pingsan terdengar dan beberapa orang lagi tersingkir pada saat ini. Keringat membasahi dahi Wang Chen. Saat ini, Wang Chen telah mencapai batasnya. Semangat primordialnya mulai terasa sedikit tak tertahankan di bawah tekanan seperti itu. Namun, demi memasuki Lembaga Macan Putih, demi strategiok kristal es, Wang Chen tidak berani gegabuh sedikitpun. Matanya tertuju pada sesepuh di bagian paling atas, menunggu dia bergerak. Melihat waktu, ini hampir menit terakhir. Ini juga merupakan menit tersulit. Akhirnya, di bawah pengawasan Wang Chen dan semua orang, lelaki tua itu berdiri dan berjalan ke depan. Seniman Beladiri Sekte akan segera bergerak. Astaga, para prajurit raja ini sangat menyedihkan. Para prajurit sekte tidak akan menunjukkan belas kasihan. Benar, siapa yang meminta mereka kurang dalam bakat kultivasi? Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang untuk berpartisipasi dalam ujian Akademi Macan Putih. Itu benar, persyaratan Akademi Macan Putih terlalu tinggi. Orang-orang ini sama sekali tidak cocok dengan persyaratan Akademi Macan Putih. Jika bukan karena permintaan kuat dari berbagai klan besar, Akademi Macan Putih pasti tidak akan menerima praktisi raja yang berusia di atas 20 tahun. Sangat sulit bagi orang-orang ini untuk lulus dari Akademi Macan Putih. Pada akhirnya, mereka hanya bisa meninggalkan Akademi Macan Putih dengan sedih. Bukan begitu. Persyaratan kelulusan Akademi Macan Putih adalah menjadi kaisar tingkat ke-9. Beberapa tahun ini, ujian kelulusan diadakan setiap 3 tahun sekali. Meski begitu, jumlah orang yang berhasil lulus dari ujian yang diadakan setiap 3 tahun sekali tidak melebihi 600. Di seluruh provinsi Barbarian, jumlah orang yang masuk Akademi Macan Putih dalam 3 tahun telah mencapai 3.000. Siapa di antara orang-orang ini yang bukan orang dengan bakat luar biasa? Namun, jumlah lulusannya kurang dari 600. Sisanya hanya bisa dengan sedih menunggu sampai 8 tahun berakhir dan dengan sedih pergi, tidak bisa mendapatkan pengakuan mereka. 600 orang sudah dianggap lumayan. Dalam 100 tahun ini, jumlah orang yang benar-benar bisa lulus dari Akademi Macan Putih setiap 3 tahun sudah dianggap hasil yang baik. Bahkan tahun ini, ku dengar hanya ada 500 orang yang lulus ujian. Orang-orang ini tidak cukup untuk mendukung ujian seleksi Akademi Macan Putih. Saya mendengar bahwa ada banyak tempat di mana seniman bela diri sekte melakukan pemeriksaan. Satu seniman bela diri sekte dapat menandingi 10 atau lebih prajurit kaisar. Mereka bahkan lebih teliti dalam menilai aura. Itu benar. Terlebih lagi, di antara lulusan ini, mungkin tidak ada satu orang pun yang masuk Akademi Macan Putih antara usia 20 dan 23 tahun. Oleh karena itu, Akademi Macan Putih secara alami harus lebih ketat dalam pemilihannya. Melihat seniman bela diri sekte itu berdiri, para penonton di kejauhan yang belum mendapat giliran untuk mengikuti ujian langsung menjadi gempar. Seruan kaget dan kekaguman memenuhi udara. Tujuan seniman bela diri sekte ini sangat sederhana, yaitu untuk mengurangi jumlah orang yang lulus ujian sebanyak mungkin. Bagaimana kaisar prajurit yang normal bisa bertahan dalam ujian seperti itu? Oleh karena itu, dalam seleksi setiap tahun, dari seribu orang, setidaknya ada 10 atau 20 orang yang lulus ujian. Dibandingkan dengan level lainnya, di mana setidaknya 100 orang lulus ujian, ujian kaisar prajurit sangat sulit. Di tengah seruan penonton dan tatapan penonton, lelaki tua itu berjalan ke depan. Menyapu pandangannya ke semua orang, dia menghela nafas ringan. Pada saat berikutnya, di bawah sinyalnya, hampir 20 kaisar prajurit tiba-tiba menarik aura mereka. Seketika, 70 atau 80 orang yang masih bertahan merasakan seluruh tubuhnya rileks. Namun, relaksasi ini tidak berlangsung sesaat pun. Di saat berikutnya, aura yang lebih kuat menyebar. Aura kaisar prajurit puncak. Merasakan aura ini, Wang Chen diam-diam berseru di dalam hatinya. Itu benar, itu adalah aura kaisar prajurit puncak. Aura ini menyebar, luas dan perkasa. Dalam sekejap, itu menutupi langit dan bumi, membuat semua orang sulit bernapas. Seniman bela diri sekte telah mulai bergerak. Saat dia bergerak, itu adalah aura kaisar prajurit puncak. Merasakan aura ini, sementara Wang Chen bertahan dengan getir, dia diam-diam berpikir bahwa dia beruntung. Setidaknya orang tua ini tidak membunuh mereka semua. Jika dia memancarkan aura seniman bela diri sekte, bahkan jika itu hanya aura seniman bela diri sekte peringkat satu, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan. Bahkan kaisar prajurit biasa tidak akan mampu bertahan sejenak. Aura kaisar prajurit puncak sudah memberi mereka banyak perhatian. Jika itu adalah prajurit kaisar kesempurnaan yang hebat, itu sudah cukup untuk membuat mereka lebih menderita. Pada saat ini, Wang Chen merasa anggota tubuhnya dipenuhi timah, seolah-olah beratnya seribu kati. Seluruh tubuhnya sepertinya ditekan ke tanah oleh aura ini, tidak bisa bergerak. Darah dan kinya tampak membeku, dan Wang Chen merasakan kesadarannya perlahan-lahan kabur. Waktu berlalu sangat lambat, sedikit demi sedikit. Dan setiap detiknya, ada yang terjatuh. Proses ini berlanjut. Retak-retak-retak. Secara tidak jelas, Wang Chen sepertinya mendengar suara tubuhnya yang roboh. Jika dia berada di puncaknya, Wang Chen tidak akan takut dengan aura kaisar prajurit puncak. Faktanya, dia yakin bahwa dia bahkan bisa membunuh prajurit kaisar peringkat sembilan. Tapi sekarang, dia tidak memiliki kemampuan ini. Pada batas kemampuannya, Wang Chen merasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika dia melanjutkan, dia akan pingsan. Memikirkan hal ini, sedikit kengganan muncul di mata Wang Chen. Apakah ini benar-benar akan berakhir seperti ini? Akademi Harimau Putih, Strategio Kristal S, bukankah dia ditakdirkan untuk bersama mereka? Wang Chen tidak mau, tapi apa yang bisa dia lakukan? Melihat orang-orang di sekitarnya, hanya tersisa kurang dari 15 orang. Masih ada orang yang terjatuh. Orang-orang ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Faktanya, mereka bahkan lebih sengsara daripada Wang Chen. Beberapa orang sudah muntah darah karena tekanan aura. Bang-bang-bang. Beberapa suara lagi terdengar, dan empat atau lima orang lainnya terjatuh. Hampir seribu orang telah menerima tes tersebut, tetapi pada saat ini, mereka benar-benar musnah. Akademi Macan Putih ini sangat ketat, terutama bagi orang yang berusia di atas 20 tahun. Untuk pertama kalinya, Wang Chen benar-benar merasa tidak diterima oleh orang lain karena usianya. Berkembangnya pemikiran ini membuatnya merasa sangat getir. Menyerah. Mustahil. Mengambil nafas dalam-dalam dan menggigit ujung lidahnya, Wang Chen mencoba yang terbaik untuk bertahan. Sudah waktunya, apapun yang terjadi, dia tidak bisa menyerah. Untuk pulih, dia harus masuk Akademi Macan Putih dan mendapatkan Ice Crystal jadi lotus. Hanya Akademi Macan Putih yang memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan Ice Crystal jadi lotus. Jika dia kehilangan kesempatan ini, Wang Chen tidak tahu berapa lama dia harus menunggu, dan berapa banyak tempat yang harus dia kunjungi untuk mendapatkan berita tentang Ice Crystal jadi lotus. Memikirkan hal ini, matanya menjadi setajam biasanya. Daripada tidak bisa mendapatkan Ice Crystal jadi lotus dan tidak bisa pulih dari luka-lukanya, dia lebih memilih bertarung sampai mati. Pikiran itu membuat ekspresi Wang Chen berubah menjadi ganas, tapi dia bertahan dengan sekuat tenaga. Baiklah, waktunya habis. Saat Wang Chen hendak bertahan, dan keyakinan untuk bertahan bahkan jika dia terluka parah, aura yang menyelimuti tubuhnya tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, lelaki tua itu dengan acuh tak acuh mengumumkan. Jadi, saat dia sedang bergumul dengan pikirannya, setengah menit yang tersisa telah berlalu begitu saja. Hal ini menyebabkan Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah ini suatu kebetulan, atau dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi, saat lelaki tua itu mengumumkan akhir ujiannya, Wang Chen langsung membungkuh dan mulai terengah-engah. Dia, seolah-olah terlahir kembali, dengan rakus menghirup udara. Baru saja, jika dia bertahan selama 10 detik lagi, Wang Chen mungkin akan pingsan. Untungnya, dia bertahan. Waktu sudah habis. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberuntungan turut berperan dalam hal ini. Melihat sekeliling, ekspresi Wang Chen menjadi lebih pahit. Pasalnya, hanya tersisa 12 orang di arena, termasuk dirinya. Pada saat ini, orang-orang ini juga telah mencapai batas kemampuannya. Beberapa orang bahkan tidak tahan dan langsung duduk di tanah. Hanya 12 dari seribu orang yang tersisa, peluang sukses 1%. Rasio ini memang sedikit menakutkan. Baiklah, yang lulus tes, ganti kartu identitasmu. Itu buktinya, dan kamu akan diseleksi besok. Saat Wang Chen terengah-engah, lelaki tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Saat suaranya jatuh, matanya menyapu semua orang. Dengan bantuan seorang pria parubaya di sampingnya, dia mengambil kartu identitas orang-orang yang tersisa. Hmm. Sesaat kemudian, ketika dia melihat kartu identitas Wang Chen, wajahnya yang tanpa ekspresi menunjukkan sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seniman bela diri raja peringkat pertama. Orang tua itu sedikit terkejut. Sebab, di antara sebelas orang yang tersisa, terdapat tiga seniman bela diri raja peringkat tujuh, empat seniman bela diri raja peringkat delapan, tiga seniman bela diri raja peringkat sembilan, dan bahkan seorang seniman bela diri kaisar. Dan hanya orang terakhir, yang bernama Yan Chen, yang sebenarnya adalah seniman bela diri raja peringkat pertama. 819. Mata lelaki tua itu membelalak tak percaya. Dia pikir dia telah salah melihat dan mau tidak mau memastikannya lagi. Kali ini, dia melihat dengan sangat serius untuk memastikan dia tidak salah melihat. Setelah memastikannya, lelaki tua itu memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit di wajahnya. Pada saat ini, pria parubaya lain di sampingnya sepertinya merasakan perubahan pada pria tua itu. Dia memandang Wang Chen dan tersenyum pahit. Ekspresinya juga sangat aneh. Garis miring terbalik. Aku tidak menyangka itu. Dia bisa bertahan. Pria parubaya itu dipenuhi emosi. Dia tidak tahu harus merasakan apa. Dia adalah orang yang bertugas menguji Wang Chen di babak pertama. Ketika dia mengetahui bahwa Wang Chen dapat mempertahankan aura seniman bela diri peringkat 9, dia merasa itu sudah sangat bagus. Namun, dia tidak menyangka Wang Chen akan bertahan sampai saat ini. Pada akhirnya, dia benar-benar berhasil. Memikirkan hal ini, hati pria parubaya itu bergejolak. Tingkat keterkejutannya tidak dapat digambarkan. Saat berikutnya, dia datang ke depan lelaki tua itu dan membisikkan sesuatu di telinganya. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, sedikit keheranan muncul di mata pria tua itu. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu hampir berseru. Itu benar. Pria parubaya itu tersenyum pahit. Seorang seniman bela diri yang baru saja masuk ke jajaran seniman bela diri peringkat 1 sebenarnya dapat mencapai kekuatan 12 ribu pon. Kekuatan fisiknya lebih dari 8 ribu pon. Ini, kendali kekuatan fisiknya lebih dari 70 persen, mendekati 80 persen. Menurut apa yang Anda katakan, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Lalu, mata lelaki tua itu sedikit menyipit. Dia melepaskan energi pikirannya dan membungkusnya di sekitar Wang Chen. Dia tidak percaya bahwa seseorang yang baru saja melangkah ke level Raja Prajurit akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Terutama ketika dia memiliki kendali yang baik terhadap kekuatan fisik. Kecuali dia jenius. Namun, jika dia jenius, bagaimana dia bisa mencapai level Raja Prajurit pada usia 21 tahun? Dan jika dia bukan seorang jenius, mengapa bisa seperti ini? Selain itu, dia bertahan sampai akhir di bawah tekanan aura dan melakukan sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh Raja Prajurit tingkat tinggi. Semua ini membuat hati lelaki tua itu dipenuhi keraguan. Saat energi pikiran menyelimuti Wang Chen, Wang Chen, yang terengah-engah di tempat, tiba-tiba merasakan perasaan ingin tahu. Itu adalah perasaan yang sangat halus yang tidak dapat dideteksi oleh Prajurit Raja biasa. Namun, seberapa sensitifkah roh primordial Wang Chen? Apalagi setelah menyatu dengan reinkarnasi baru lahir. Meskipun dia masih tidak dapat mengkomunikasikan yin dan yang, persepsi Wang Chen bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Saat aura penyelidik menyebar, Wang Chen tanpa sadar mulai melawan. Pada saat yang sama, seolah dia merasa terancam, aura familiar muncul dari dalam tubuh Wang Chen dan menyelimuti seluruh tubuh Wang Chen. Bulan menyala, Wang Chen berseru ketika dia merasakan auranya. Itu benar. Pada saat ini, aura familiar yang muncul di tubuh Wang Chen adalah aura Flaming Moon. Dia telah berada di Provinsi Barbarian selama hampir setengah tahun, tetapi tidak ada kabar tentang Linsan. Wang Chen tidak berani mencari jejak Linsan. Bagaimana dengan bulan menyala? Wang Chen hanya ingat ketika dia jatuh dari tebing, Flaming Moon mengeluarkan rawungan sedih, lalu berubah menjadi cahaya ungu dan menyatu ke dalam tubuhnya. Namun, setelah bangun tidur, Wang Chen tidak dapat menemukan aura Flaming Moon. Pada saat ini, aura Flaming Moon muncul. Hal ini membuat Wang Chen sangat gembira. Dia tahu bahwa Flaming Moon masih ada. Itu sudah cukup. Mungkin karena suatu alasan, Flaming Moon sedang tertidur di dalam tubuhnya, atau mungkin karena suatu alasan, Flaming Moon. Singkatnya, kemunculan aura Flaming Moon merupakan kabar baik bagi Wang Chen. Ketika dia merasakan aura Flaming Moon, Wang Chen secara alami sangat bersemangat. Namun, segera, dia menarik kembali pikirannya. Merasakan kekuatan mental menutupi dirinya, Wang Chen buru-buru memblokirnya. Hem, kali ini, Wang Chen memblokir kekuatan mental lelaki tua itu. Tiba-tiba, lelaki tua itu kembali terkejut. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri raja peringkat satu yang kecil tidak terkejut bahwa dia bisa merasakan kekuatan mentalnya menyelidiki? Belum lagi seorang seniman bela diri raja, bahkan seorang seniman bela diri raja tingkat pemula atau menengah biasa akan kesulitan mendeteksi kekuatan mentalnya, tetapi dia benar-benar menemukannya. Mungkinkah jiwanya begitu sensitif? Hal ini membuat lelaki tua itu merasa tidak percaya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, lelaki tua itu menganggup ke arah Wang Chen dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Yan Chen, aku akan mengingat ini. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri lagi dan memandang pria parubaya di sampingnya, orang kecil ini lumayan. Saya berharap dia bisa lulus ujian dengan lancar besok. Lakukan sesuai keinginan Anda. Kata-kata lelaki tua itu mengejutkan lelaki parubaya itu karena tidak percaya. Dia tahu betul apa arti kata-kata ini. Memikirkan hal ini, pria parubaya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia menatap Wang Chen dalam-dalam, matanya sangat rumit. Setelah menerima sertifikat untuk tes kedua, Wang Chen menyeret tubuhnya yang kelelahan keluar dari alun-alun keluarga Duh dan menuju keluar. Ujiannya hari itu akhirnya berakhir. Tapi siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mengikuti tes nanti? Memikirkan ujian tadi, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Setelah putaran tes ini, ada sekitar 8.000 orang berdiri di alun-alun keluarga Duh hari ini. Mungkin akan menjadi hasil yang sangat bagus jika seribu dari mereka bisa bertahan. Dan betapa kejamnya ujian kedua besok. Masih ada putaran kedua tes kedua dalam 7 hari. Setelah dua putaran tes kedua ini, berapa banyak orang di seluruh kota matahari terbenam yang akan melanjutkan perjalanan ke kota Bayhu. Jalan budidaya sangat sulit. Ribuan seniman bela diri berjalan di jembatan kayu tunggal. Hal ini tercermin dengan jelas di sini. Persaingan di daratan tengah jauh lebih ketat daripada di perbatasan utara. Di bawah persaingan yang kejam seperti itu, seniman bela diri yang lebih kuat dapat dibina. Tidak mengherankan jika daratan tengah telah lama makmur. Hal itu bukan tanpa alasan. Hanya ketika ada tekanan barulah ada motivasi. Pernyataan ini sangat diverifikasi. Setelah meninggalkan alun-alun keluarga Duh dan tiba di luar alun-alun, alun-alun masih sangat bising dan dipenuhi orang. Saat mereka menyaksikan Wang Chen dan kelompoknya meninggalkan alun-alun keluarga Duh, kerumunan itu menunjuk ke arah mereka dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa orang yang akrab dengan mereka bahkan mengepung mereka dan menanyakan situasinya. Pemilihan Akademi Macan Putih tentu saja menjadi pusat perhatian. Wang Chen menggelengkan kepalanya saat melihat adegan ini. Kelelahan dari roh primordialnya membuat Wang Chen ingin mencari tempat untuk berkultivasi dan memulihkan diri secepatnya. Oleh karena itu, dia langsung menuju keluarga Lan. Sekembalinya ke keluarga Lan, Wang Chen langsung menuju kamarnya dan mulai berkultivasi. Tentu saja, Wang Chen semakin bersemangat untuk menemukan lokasi Flaming Moon. Kemunculan aura Flaming Moon barusan membuat Wang Chen yakin bahwa Flaming Moon saat ini ada di dalam tubuhnya. Auranya tidak bisa diubah. Namun, kenapa dia tidak bisa menemukannya? Selama kultivasi ini, Wang Chen mengamati dengan cermat tetapi tetap tidak menemukan apapun. Seolah-olah Flaming Moon telah menghilang ke udara. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit tidak percaya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Flaming Moon? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ia tertidur lelap? Atau apa? Mengapa tidak ada jejaknya? Meskipun hati Wang Chen dipenuhi keraguan, dia tidak memiliki jawaban sedikitpun. Setelah sekian lama, terdengar desahan. Wajah Wang Chen pahit. Tanpa hasil apapun, sepertinya dia hanya bisa terus menunggu. Mungkin, ketika kekuatannya telah pulih sepenuhnya dan roh primordialnya cukup kuat, dia akan dapat menemukan beberapa jejak. Wang Chen berpikir dalam hati. Setelah membuang pemikiran ini, Wang Chen sekali lagi mulai berkultivasi untuk pulih dari kelelahan hari ini. Setelah berkultivasi untuk jangka waktu yang tidak diketahui, seseorang mengetuk pintu dan menarik Wang Chen kembali. Baru kemudian dia menyadari bahwa di luar jendela, langit sudah gelap gulita. Saat itu sudah malam. Ketika dia membuka pintu, Lan Menghan muncul di depan Wang Chen. Saudara Yan Chen, apakah kamu ada di alun-alun sore ini? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Lan Menghan bertanya dengan ragu setelah memasuki rumah. Dia telah mencari Wang Chen di alun-alun sepanjang sore, tetapi ada terlalu banyak orang dan dia tidak dapat menemukan Wang Chen. Baru ketika dia kembali, dia mendengar bahwa Wang Chen telah kembali. Oleh karena itu, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-saudaranya, dia bergegas ke sini. N, dia di sana. Ngomong-ngomong, bagaimana penilaianmu? Wang Chen tersenyum sedikit dan mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya pada Lan Menghan. Aku lulus, he he, umurku 17 tahun dan memiliki kekuatan raja tahap pertama. Aku langsung masuk semifinal. Aku tidak perlu mengikuti penilaian hari ini. Lan Menghan berkata dengan penuh semangat. Pada usia 17 tahun, kekuatan seseorang adalah artis bela diri terhormat tingkat menengah. Namun, Lan Menghan telah langsung mencapai tahap pertama raja, yang dua tingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, dia tidak perlu mengikuti penilaian hari ini. Namun, meski begitu, dia tetap tinggal di sana selama sehari. Oh, selamat. Mendengar kata-kata Lan Menghan, Wang Chen tersenyum pahit. Seperti kata pepatah, perbandingan itu menjijikan. Lan Menghan langsung memasuki semifinal, tetapi Wang Chen berjuang keras. Hal ini membuatnya menghela nafas dengan emosi. Ada juga orang-orang yang seumuran dengan Lan Menghan atau bahkan lebih tua darinya. Berapa banyak orang yang gagal hari ini? He he, tidak ada yang perlu diberi selamat. Seleksi sebenarnya ada di dua semifinal dan penilaian akhir. Tahun lalu, saya tersingkir di babak kedua semifinal. Huh, saya tidak boleh gagal tahun ini. Mendengar ucapan selamat Wang Chen, Lan Menghan menghela nafas dan berkata. Tahun lalu, dia berpartisipasi dalam seleksi dengan kekuatan artis bela diri terhormat tahap ketujuh tetapi gagal diambang kesuksesan. Oleh karena itu, dia tidak boleh gagal lagi tahun ini. Apa penilaian utama semifinal? Wang Chen bertanya. Dia tidak tahu tentang aspek ini, tapi Lan Menghan jelas sekali tentang hal itu. Tes semifinal pertama adalah pengendalian kekuatan dan kekuatan batin sejati, yang merupakan penilaian besok. Sedangkan untuk putaran kedua akan dilaksanakan tujuh hari setelah penilaian besok. Pada saat itu, semua orang yang mengikuti penilaian putaran kedua di Sanfal City akan berkumpul di alun-alun keluar gadu, dan konten penilaian akan diumumkan. Putaran penilaian ini sulit untuk dikatakan. Ini berbeda setiap tahun. Lan Menghan cemberut dan berkata. Mendengar kata-kata Lan Menghan, Wang Chen menganggup dan sangat setuju. Penilaian hari ini adalah kekuatan-kekuatan batin sejati, kekuatan, dan energi mental. Penilaian besok adalah pengendalian kekuatan dan kekuatan batin sejati. Kedua penilaian ini memerlukan koordinasi energi mental. Putaran penilaian ini lebih merupakan ujian pengendalian. Hal itu juga dianggap wajar. Bisa dikatakan penilaian dua hari ini adalah hal yang paling mendasar. Namun, hal yang paling mendasar juga merupakan hal yang paling sulit. Oleh karena itu, orang-orang yang tersingkir secara alami adalah yang paling banyak. 820. Setelah mengobrol dengan Lan Menghan sebentar, Lan Menghan mengucapkan selamat tinggal pada Wang Chen. Semifinal akan dimulai besok. Bagaimana Lan Menghan, yang menderita kerugian besar di sini tahun lalu, bisa bersantai tahun ini? Tentu saja, dia harus kembali dan berlatih dengan benar. Setelah Lan Menghan pergi, Wang Chen segera membenamkan dirinya dalam pelatihan dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi penilaian yang akan datang. Penilaian lembaga macan putih masih jauh dari selesai. Hari ini hanyalah permulaan. Wang Chen bahkan lebih jelas lagi bahwa persyaratan lembaga macan putih sangat ketat terhadap mereka yang berusia antara 20 hingga 23 tahun. Dalam beberapa dekade terakhir, dikatakan bahwa jumlah orang yang direkrut antara usia 20 hingga 23 tahun tidak melebihi 35 orang. Paling banyak, mereka hanya merekrut 35 orang dalam satu tahun. Sisanya, pada dasarnya berjumlah 30 orang, tidak lebih dari satu orang. Hal yang sama terjadi tahun lalu. Di Provinsi Barbarian, jumlah orang yang berpartisipasi dalam penilaian ini mencapai puluhan ribu. Namun, pada akhirnya hanya bisa dipilih 30 orang. Rasio ini, memang sedikit menakutkan. Lebih penting lagi, dikatakan bahwa di antara 30 orang ini, pada dasarnya akan ada 7 hingga 8, bahkan 10 orang yang telah mencapai alam kaisar, dan hampir semuanya adalah seniman bela diri alam raja tahap ke-9. Oleh karena itu, musuhnya sangat kuat. Wang Chen tidak bisa lengah. Untuk Ice Crystal jadi Lotus, Wang Chen harus masuk ke White Tiger Institution. Oleh karena itu, dia harus memulihkan kekuatannya sesegera mungkin agar memiliki harapan untuk memasuki perguruan Macan Putih. Setelah pelatihan malam, Wang Chen merasa segar di pagi hari. Di pagi hari, Wang Chen diseret oleh Lan Menghan ke alun-alun keluarga Du. Mendampingi Lan Menghan secara alami adalah sekelompok generasi muda keluarga Lan. Meski hanya 8 hingga 9 orang dari keluarga Lan yang mengikuti penilaian kali ini, dan hanya 3 orang yang lolos ke babak semifinal, namun antusiasme mereka tetap tak tertandingi. Bagaimanapun, Lembaga Macan Putih adalah tempat yang didambakan oleh semua generasi muda di Provinsi Barbarian. Di sana, para praktisi yang kuat berkumpul, dan mereka dapat terus meningkatkan dan melatih diri mereka sendiri. Di sana, ada metode kultivasi dan keterampilan bela diri yang kuat yang bisa mereka pelajari. Jika mereka lulus dari sana, mereka bahkan bisa menjadi tokoh kuat di Provinsi Barbarian. Untuk dapat lulus dari Lembaga Macan Putih, seseorang setidaknya harus mencapai ranah raja tahap ke-9. Setiap 3 tahun, kurang dari 600 orang yang lulus, dan terkadang hanya 3 hingga 400 orang yang lulus. Begitu orang-orang ini resmi lulus, mereka semua akan menjadi sasaran berbagai kekuatan untuk diikat. Bahkan jika dia adalah anggota klan besar, begitu dia lulus dari Akademi Macan Putih dan kembali ke klannya, statusnya pasti akan meroket, dan ada kemungkinan besar dia akan menjadi penerusnya. Bagaimana mungkin seseorang tidak mendambakan kehormatan seperti itu? Oleh karena itu, meski mereka tidak terpilih dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak akan menyerah. Mereka masih punya peluang tahun depan. Di hari-hari berikutnya, mereka akan berangkat untuk merasakan suasananya. Pelajari beberapa pengalaman. Apalagi di awal babak kedua, hal itu menjadi sangat berarti. Terlebih lagi, dalam beberapa hari ini, para pemuda jenius dari berbagai penjuru telah berkumpul di Alun-Alun Duklan, dan ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk bertukar pengalaman, membandingkan catatan dalam seni bela diri, dan menjalin pertemanan dari seluruh penjuru. Hal ini terutama berlaku untuk anak-anak dari klan besar. Kesempatan seperti ini merupakan kesempatan terbaik bagi mereka untuk mengenal anggota klan lain dan orang-orang yang memiliki potensi tak terbatas, lalu mengikat mereka ke dalam klannya masing-masing. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan mengapa pemilihannya begitu meriah setiap tahunnya. Plaza Duklan dipenuhi orang seperti biasa. Meski jumlah orang yang masuk babak kedua kurang dari seribu, namun hal tersebut tidak mempengaruhi antusiasme penonton. Saudara Yan Chen, tunggu aku di sini. Aku akan masuk untuk ujiannya, dan mungkin akan berakhir pada siang hari. Lan Menghan berkata kepada Wang Chen ketika dia tiba di luar alun-alun Duklan. Saya pikir lebih baik dia kembali lebih awal. Lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan di sini, dan tidak penting baginya untuk merasakan suasananya. Bagaimana orang seperti dia bisa masuk Akademi Macan Putih? Mendengar kata-kata Lan Menghan, dan melihat bahwa Lan Menghan begitu peduli terhadap Wang Chen, Du Hao, yang sudah bersemangat bergabung dengan kelompok Lan-Lan, mendengus dingin. Du Hao, salah satu anggota Duklan, juga berhasil melewati babak pertama kemarin. Sekarang dia memasuki babak kedua, dia agak sombong. Selain itu, dia sudah tidak senang dengan Wang Chen, jadi dia tentu saja tidak akan berbelas kasihan saat ini. Ini adalah metode dia untuk pamer. Du Hao, katakan itu lagi. Mendengar kata-kata Du Hao, ekspresi Lan Menghan langsung berubah menjadi sedingin es saat dia berteriak. Itu, Menghan, aku. Apa yang kukatakan adalah, adalah kebenaran. Du Hao mendengus muram. Haha, tidak apa-apa, aku akan menemani kalian masuk. Adapun Wang Chen, dia melirik Du Hao, matanya sangat acuh-ta'acuh, sebelum tersenyum pada Lan Menghan. Memasuki, ini, kakak Yan Chen, jika Anda bukan peserta putaran kedua, Anda tidak bisa masuk. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lan Menghan tertegun, sebelum mengungkapkan sedikit rasa malu saat dia menjawab. Tidak masuk akal adalah tidak masuk akal. Apakah menurutmu alun-alun duklan kita adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja sesuka mereka? Dalam mimpimu, apakah Anda melihat bukti ini? Ini adalah bukti untuk memasuki alun-alun duklan hari ini, dan juga bukti untuk mengikuti putaran kedua. Du Hao, yang sangat muram setelah diteriaki dengan marah oleh Lan Menghan, langsung tertawa dan mendengus dingin pada saat ini. Benar, Bocah, apa menurutmu siapapun bisa masuk sesuka mereka? Bagaimana Akademi Macan Putih bisa menjadi tempat di mana orang sepertimu bisa ikut terlibat? Kedua pemuda yang mengikuti di samping Du Hao juga mendengus sambil memamerkan kekuatan Lan Menghan. Mendengar kata-kata mereka, ekspresi Wang Chen sangat dingin. Niat membunuh muncul di matanya saat dia berkata, bagaimana jika saya memiliki ini? Sambil mencibir, Wang Chen mengambil bukti yang persis sama dengan yang ada di tangan Du Hao dan berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Bukti Bagaimana Ini Mungkin Saat berikutnya, ketika orang banyak melihat bukti di tangan Wang Chen, mereka langsung menjadi gempar. Pada saat ini, mata beberapa orang melebar saat mereka menatap bukti di tangan Wang Chen, ekspresi mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana Ini Mungkin Bagaimana Mungkin Anda Punya Bukti Ini Pasti Palsu Pasti Benar, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, bocah ini tidak terlihat seperti seorang kultifator, bagaimana mungkin dia memiliki bukti untuk putaran kedua. Perlu kalian ketahui kalau kemarin yang lolos babak pertama hanya seribu orang dan masuk babak kedua, bagaimana mungkin dia punya bukti. Terlebih lagi, dia sudah berumur 21 tahun, bagaimana mungkin dia bisa lulus ujian Raja Prajurit. Dengan sangat cepat, Du Hao memandang Wang Chen dengan ekspresi muram dan tidak percaya lalu meraung. Kedua pemuda di sampingnya juga mendengus marah, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Benar atau tidak, kita akan tahu sebentar lagi. Namun, Wang Chen mendengus dingin sambil tersenyum tipis. Melihat ekspresi kaget dan kaget orang-orang ini, rasanya sangat nyaman. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya telah menemukan perasaan yang telah lama hilang itu. Kembali ke perbatasan utara, dia telah menerima banyak tatapan terkejut dan ragu. Namun, pada akhirnya, mereka yang menatapnya dengan tatapan seperti itu semuanya terkejut dan menamparkan wajahnya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Wang Chen harus mengakui bahwa dia sangat menyukai perasaan ini. Apalagi saat menghadapi orang seperti Du Hao. Mengalahkannya tidak membuat Wang Chen merasa puas. Rajurit terhormat tingkat tinggi, bahkan jika Wang Chen sekarang terluka parah, tetap tidak ada apa-apanya di matanya. Bagi Wang Chen, balas dendam dan rangsangan mental semacam ini membuatnya merasa lebih riang. Inilah efek yang dia inginkan. Tidak mungkin, kamu pasti palsu, kamu boleh pergi dan mencobanya. Du Hao meraung dengan marah. Yan Chen, saudara Yan Chen, kamu, bagaimana kabarmu? Bahkan Lan Menghan, yang berada di samping, memandang Wang Chen dengan wajah penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Melihat bukti di tangan Wang Chen, Lan Menghan benar-benar terpana untuk waktu yang lama sekarang. Orang lain mungkin tidak jelas tentang situasi Wang Chen, tetapi bagaimana mungkin dia tidak jelas. Dia memahami luka Wang Chen dengan sangat baik. Pada saat ini, bagaimana Wang Chen mendapatkan buktinya? Tidak dapat dipungkiri bahwa dia merasa bingung. Semua orang dari keluarga Lan merasakan hal yang sama. Meskipun mereka tidak membenci Wang Chen seperti Du Hao, mereka juga tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Hanya saja pada saat ini, mereka sangat terkejut. Aku pergi mencobanya kemarin, aku tidak menyangka akan lulus. Mengenai keraguan Lan Menghan, Wang Chen dengan tenang menjelaskan. Dia sama sekali tidak menganggap ini masalah besar. Benar-benar, saudara Yan Chen, kamu, kekuatanmu, pulih. Setelah mendapat konfirmasi Wang Chen, Lan Menghan langsung gembira dan memeluk lengan Wang Chen sambil bertanya. Di seluruh keluarga Lan, mungkin hanya Lan Menghan dan kakek kelimanya yang mengetahui situasi Wang Chen. Mereka tahu bahwa Wang Chen pernah melangkah ke alam kaisar bela diri. Lagi pula, saat membantu penyembuhan Wang Chen, kakek kelima Lan Menghan mengamati Wang Chen secara menyeluruh dan menggunakan energi asal sejati untuk memasuki tubuh Wang Chen untuk membantunya melonggarkan meridiannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mengetahui bahwa Wang Chen adalah anggota alam kaisar bela diri. Namun, meskipun mereka tahu bahwa Wang Chen dulunya adalah kaisar alam bela diri, lukanya terlalu serius dan meridiannya rusak. Ingin sembuh lebih sulit daripada naik ke surga. Seperti yang dikatakan kakek kelimanya, jika dia sembuh, alangkah baiknya jika dia bisa hidup normal. Kecuali dia memiliki peluang besar, mustahil memulihkan kekuatannya. Meski begitu, dia harus berkultifasi lagi. Dalam hal ini, Lan Menghan tidak punya banyak harapan. Namun, dalam enam bulan terakhir, kecepatan pemulihan Wang Chen sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Hal ini membuat kakek kelima tercengang. Ini sudah dianggap sangat mengesankan. Bagaimanapun, perkiraan awal kakek kelima adalah mustahil untuk pulih ke level ini tanpa satu atau dua tahun. Adapun kekuatan, sekalipun ada peluang besar, dia harus berkultifasi lagi. Jika dia ingin kembali ke alam kaisar bela diri, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu. Namun, sekarang, kini, Wang Chen benar-benar mendapatkan buktinya. Apa maksudnya ini? Itu berarti kekuatannya telah pulih dengan cepat. Bagaimana mungkin berita ini tidak membuat Lan Menghan kaget dan terkejut? Kalau begitu, aku pulih sedikit. Wang Chen tersenyum dan mengangguk. Benar-benar, bagus sekali, saudara Yan Chen, bagus sekali. Lan Menghan segera memeluk Wang Chen dengan penuh semangat dan bersorak. Adegan ini jatuh ke mata Du Hao dan membuat matanya dipenuhi kebencian. Hef, Menghan, jangan percaya padanya. Dia, seorang cacat bisa lulus ujian. Lelucon yang luar biasa. Du Hao mau tidak mau berkata pada Lan Menghan. Tidak. 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 Terima kasih.